Aula yang kicanglan murni, Li Fu Chen, Li Xiangru, Chen Yuanhu dan Sue Feng semuanya ada di sana. Di atas, Ouyang Wen Tian sedang duduk di sana. Ouyang Wen Tian memandang Li Fu Chen dan menganggup diam-diam. Li Fu Chen, yang memiliki tingkat kultifasi terendah, sekarang berada di alam jahat bumi tingkat 8, meskipun tingkat ini masih agak rendah, itu sudah terpuji jika dikombinasikan dengan kekuatan tempur lompatan katak yang kuat dari Li Fu Chen. Li Fu Chen mampu menerobos ke alam jahat duniawi tingkat 8. Secara alami, dia tidak berasal dari kultifasi normal, tetapi dari meminum pil yang meningkatkan kultifasinya. Obat mujarab ini akan berdampak pada latihan di masa depan. Awalnya, Li Fu Chen hanya membutuhkan 1 atau 2 tahun paling lama untuk mencapai tingkat ke-7 hingga tingkat ke-9 dari alam jahat duniawi. Setelah meminum ramuan ini, Li Fu Chen harus tetap berada di alam jahat duniawi tingkat ke-8 setidaknya selama 2 atau 3 tahun. Tentu saja, ini adalah kasus yang umum. Tingkat keahlian Li Fu Chen sangat tinggi, pikiran dan kemauannya sangat kuat, dan efek sampingnya relatif kecil. Selain itu, efek samping ini juga dapat dihilangkan dengan kekuatan jalur bintang. Li Fu Chen masih memiliki sisa kekuatan jalur bintang di tubuhnya. Setelah menghilangkan beberapa efek samping ramuan tersebut, kekuatan jalur bintang benar-benar hilang dan efek sampingnya berkurang hampir setengahnya. Kalian berempat adalah 4 orang paling berbakat di Sekte Changlan kami, dan Anda juga 4 orang yang mewakili Sekte Changlan kami di kompetisi peringkat bintang. Ini adalah pedang tingkat tinggi tingkat suan yang diberikan kepada Anda oleh Sekte tersebut. Kamu harusnya sudah familiar dengan itu. Ouyang Wen Tian melambaikan tangannya, dan 4 sinar cahaya dingin melesat ke arah Li Fu Chen dan yang lainnya. Li Fu Chen dan 4 orang lainnya mengambil tindakan seperti kilat dan menangkap cahaya dingin satu demi satu. Cahaya dingin adalah pedang panjang yang terselubung. Saat pedang dicabut, energi pedang setajam listrik terpancar. Sekalipun tidak diisi dengan energi sejati, tetap saja terasa dingin yang menusuk tulang. Pedang yang luar biasa, Li Fu Chen memuji. Dia telah melihat pedang tingkat tinggi tingkat suan di luar, pedang tingkat tinggi tingkat suan berharga setidaknya beberapa ratus ribu koin emas. Dan mereka yang bisa menempa pedang tingkat tinggi tingkat suan sudah cukup untuk disebut ahli pedang. Meskipun Li Fu Chen memiliki sumber daya keuangan untuk membelinya, budidaya sebelumnya terlalu lemah untuk mengeluarkan kekuatan pedang tingkat tinggi tingkat suan hingga batasnya. Pedang tingkat tinggi tingkat suan yang kekuatannya tidak dapat dikerahkan untuk batasnya, dan kuat sebenarnya tidak banyak perbedaan antara pedang tingkat suan dan pedang tingkat menengah yang telah digunakan hingga batasnya. Tentu saja, akan berbeda jika ada pedang tingkat suan tingkat atas, bahkan jika pedang itu hanya bisa mengerahkan 3 atau 4 titik kekuatan, itu masih jauh lebih baik daripada pedang tingkat suan tingkat menengah. Sangat disayangkan pedang tingkat suan tingkat atas sulit didapat. Di benua Donglin, tidak banyak orang yang bisa menempa senjata tingkat suan tingkat atas. Beberapa prajurit yang baru saja dipromosikan ke alam terlahir kembali mungkin tidak memiliki senjata tingkat suan tingkat atas yang mereka miliki. Anda hanya dapat puas dengan senjata tingkat tinggi tingkat suan. Sekarang Li Fu Chen telah mencapai alam jahat bumi tingkat ke-8, dia hampir dapat mengerahkan kekuatan pedang tingkat tinggi tingkat suan hingga lebih dari 90% atau bahkan 100%. Bagaimanapun, dia sekarang adalah ahli pola pedang, jadi dia secara alami sangat akrab dengan pola pedang di pedang tingkat tinggi tingkat suan. Jika ada pedang tingkat tinggi tingkat suan yang kosong, Li Fu Chen bahkan dapat membuat pedang tingkat tinggi tingkat suan sendiri. Terima kasih, Master Sekte. Mereka berempat menaruh pedang mereka. Ouyang Wen Tian mengangguk, kami akan berangkat tepat waktu dalam 3 hari, dan kamu akan bersiap-siap lagi. Li Fu Chen, kamu akan tinggal sekarang. Setelah Li Xiangru dan yang lainnya pergi, Ouyang Wen Tian tersenyum dan berkata, Bagaimana kabarmu? Latihan Teknik Rahasia Bintang 4 Pemahaman Li Fu Chen dianggap sebagai orang pertama dalam sejarah Sekte Changlan. Dia memahami niat pedang tingkat tinggi tingkat suan pada usia 20 tahun. Pemahaman seperti ini adalah bahkan lebih baik dari tulang bintang 6 biasa. Setelah kompetisi pemilihan Sekte, Ouyang Wen Tian membuat pengecualian dan mengajari Li Fu Chen teknik rahasia bintang 4. Sebelumnya, hanya si idiot pedang Li Xiangru yang memperoleh teknik rahasia bintang 4. Namun, Li Xiangru memperolehnya beberapa tahun yang lalu, dan Li Fu Chen hanya mendapatkannya dalam waktu kurang dari sebulan. Itu sangat tergesa-gesa. Ouyang Wen Tian ingin tahu tentang Li Fu Chen kemajuan. Li Fu Chen menangkupkan tinjunya dan berkata, Kembali ke Master Sekte, Fu Chen telah mengolahnya dengan sempurna. Apa? Sudah menyempurnakannya? Ouyang Wen Tian terkejut. Tepat sekali, kata Li Fu Chen. Metode rahasia bintang 4 yang diajarkan kepadanya oleh Ouyang Wen Tian disebut cunyang gangki. Teknik rahasia yang menarik ini dapat mengubah kisejati yang terbakar di dalam tubuh menjadi yang gangki murni, yang lebih menakutkan dan mendominasi daripada kisejati naga hitam. Bagi Li Fu Chen, mempraktikkan teknik rahasia bintang 4 jauh lebih mudah daripada berlatih seni bela diri tingkat tinggi suan. Misteri umumnya melibatkan struktur fisik. Dan kesadaran Li Fu Chen sangat kuat, dan dia memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang struktur tubuh. Saya khawatir bahkan prajurit alam puncak tiangang pun tidak memahami tubuhnya sebaik Li Fu Chen. Dia mungkin mampu bersaing dengan seorang pejuang alam reinkarnasi. Oleh karena itu, hanya butuh waktu kurang dari 10 hari bagi Li Fu Chen untuk mengolah yang kimurni hingga sempurna tanpa kesulitan sama sekali. Tunjukkan, Ouyang Wen Tian masih ragu. Iya. Li Fu Chen menarik napas dalam-dalam, dan Fen Tian Qi yang panas dan keras beredar di tubuhnya. Napasnya seperti matahari kecil, memenuhi seluruh aola changlan. Ledakan, aura yang sudah menakutkan melonjak lagi dalam sekejap mata, menjadi lebih kental dan mendominasi. Terlihat dengan mata telanjang, seluruh tubuh Li Fu Chen dipenuhi lapisan cahaya kuning muda. Lapisan cahaya ini memberi orang perasaan tidak bisa dihancurkan, kental seperti baja, hanya dengan melihatnya saja sudah sangat mengejutkan. Pure yang gangki adalah aplikasi lanjutan dari truki, atau dengan kata lain, ini adalah truki tingkat tinggi. Sama seperti kisejati prajurit alam tiangang, meskipun juga kisejati, kualitasnya jauh lebih kuat daripada kisejati prajurit alam jahat bumi. Bagi pejuang alam jahat bumi, kisejati prajurit alam tiangang dapat dianggap sebagai gengki. Oke, oke, jenius yang tiada taranya, mata. Ouyang Wen Tian membelalak. Hari ini dia telah memperoleh banyak pengalaman. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang mempraktikkan teknik rahasia bintang 4 hingga mencapai kondisi sempurna dalam waktu kurang dari sebulan. Ketika dia berada di alam jahat duniawi, dia membutuhkan waktu 3 tahun untuk mencapainya. Lakukanlah sejauh ini. Sebagai perbandingan, orang lain yang mengolah yang gangki murni hanyalah orang bodoh dan sangat bodoh. Menatap Li Fu Chen, Ouyang Wen Tian diam-diam berpikir ketika putra ini memasuki alam tiangang. Mungkin dia bisa diajari metode rahasia untuk kembali ke sekte dengan 10 ribu pedang. Metode rahasia mengembalikan Wan Jian ke sekte, dan metode rahasia menekan sekte-sekte changlan. Di antara ratusan rahasia bintang 5 di seluruh benua Donglin, metode rahasia Wan Jian Guizong cukup untuk menduduki peringkat 10 besar. Metode rahasia Tian Xia Sura dari sekte Tian Xia tidak memiliki peringkat yang begitu tinggi. Namun sebagus apapun suatu barang pasti dapat dimanfaatkan oleh orang lain, koleksi buta tidak dapat mencerminkan nilainya. Menurut pendapat Ouyang Wen Tian, metode rahasia mengembalikan Wan Jian ke sekte jatuh ke tangan Li Fu Chen, yang merupakan langkah rahasia. Sedangkan untuk masalah loyalitas, hal tersebut bisa dikesampingkan untuk saat ini. Seorang jenius sejati harus diberi kepercayaan mutlak. Jika disembunyikan karena kesetiaan, hanya akan membuat pihak lain merasa dendam. Terlebih lagi, keluarga Li Fu Chen akan tiba di sekte changlan sebentar lagi. Dengan seluruh keluarga di sini, Ouyang Wen Tian tidak mengkhawatirkan kesetiaan Li Fu Chen. Tentu saja, itu untuk nanti. Metode rahasia Wan Jian Guizong hanya dapat dipraktikan dengan setidaknya mencapai alam tiangang. Seorang pejuang di alam jahat bumi, yang pemahamannya melampaui langit, tidak dapat berlatih 10 ribu pedang dan kembali ke sekte, dan energi sejatinya tidak dapat mengimbanginya. Setelah Li Fu Chen pergi, Ouyang Wen Tian merasa sangat nyaman. Awalnya dia mengira Li Fu Chen masih kurang berbakat, namun kini tampaknya Li Fu Chen memiliki harapan besar untuk menembus daftar bintang teratas. Tiga hari berlalu dalam sekejap di alun-alun depan Aula Changlan, selain empat Li Fu Chen, ada dua murid emas sejati dari sekte Changlan, yaitu Liu Wu Huang dan Yu Wen Tian. Keduanya adalah tulang bintang lima, dan mereka belum terlalu tua. Keduanya berusia sekitar 20 tahun. Mereka tidak memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi peringkat bintang ini. Mereka masih berhak untuk mengikuti kompetisi berikutnya, dan mereka akan melakukannya menjadi kekuatan utama. Lagi pula, tiga tahun kemudian, Li Xiang Ru dan tiga lainnya akan mungkin dia telah memasuki alam Tiangang, dan Li Fu Chen mungkin masih berada di alam jahat bumi. Pada saat itu, di antara empat tempat, pasti akan ada jadilah Liu Wu Huang dan Yu Wen Tian. Oleh karena itu, dalam kompetisi pemeringkatan bintang ini, keduanya dapat pergi bersama tim untuk bertemu dengan para jenius dari berbagai sekte dan mempersiapkan kompetisi pemeringkatan bintang berikutnya. Setelah beberapa saat, Zhao Hu Wen datang, dan bersamanya datanglah Zhao Mingyue. Sebagai tetua agung dari sekte dalam sekte Changlan, status Zhao Hu di sekte Changlan adalah yang kedua setelah pemimpin sekte, penatua tertinggi dan pelindung Dharma. Statusnya sangat mulia. Jika suatu hari dia memasuki alam terlahir kembali, dia secara alami akan menjadi pelindung Dharma. Oleh karena itu, dia memenuhi syarat untuk membawa Zhao Mingyue bersamanya. Setelah beberapa saat, Ouyang Wen Tian dan dua tetua tertinggi juga datang. Sekte Changlan membutuhkan sesepuh tertinggi untuk menjaganya. Tidak mungkin semua sesepuh tertinggi bisa mengikutinya. Kedua kedatangan itu sudah sangat berharga. Ayo pergi. Melihat semua orang telah tiba, Ouyang Wen Tian melambaikan tangannya, dan dua makhluk spiritual tingkat tinggi tingkat empat menukik ke bawah. Dibagi menjadi dua kelompok, semua orang berdiri di belakang makhluk roh, yang naik ke langit dan menghilang ke awan. Kecepatan makhluk roh tingkat tinggi tingkat empat sangat cepat, jauh lebih cepat daripada prajurit biasa di alam kelahiran kembali. Untuk menghindari terpesona, Li Fu Chen dan yang lainnya duduk bersila. Ouyang Wen Tian, dua sesepuh tertinggi dan Zhao Wu tentu saja, mereka tidak ingin duduk diam, jadi mereka semua duduk bersila. Duduk bersila, Li Fu Chen tidak membuang waktu dan mulai berlatih teknik pembakaran surga. Anak ini benar-benar orang gila seni bela diri. Puji penatua tertinggi dengan rambut abu-abu dan satu mata buta di belakang makhluk roh yang berdekatan. Ouyang Wen Tian mengangguk, mampu berlatih kung fu di lingkungan seperti itu membutuhkan kemauan spiritual yang sangat tinggi. Prajurit alam sabiasa dan bahkan prajurit alam tiangang paling banyak hanya bisa menutup mata dan mengatur pernapasan mereka, dan tidak memiliki cara untuk memahami kung. Fu, mengapa pejuang perlu mundur, agar tidak diganggu dan memusatkan seluruh energi untuk membuat terobosan. Tetapi jika Anda memiliki pikiran dan kemauan yang kuat, Anda dapat menghadapi lingkungan apapun dan tempat apapun dengan tenang. Tidak peduli Anda ingin mundur atau tidak. Kalaupun Anda ingin mundur, itu bukan karena alasan Anda sendiri, tapi karena takut diserang musuh yang kuat saat proses terobosan, tidak ada ruang penyangga. Sudah lama sejak teknik surga bakar diri berhasil menembus tingkat ke-16. Saat ini, Li Fu Chen berhasil mempromosikan kung fu ventian ke level puncak level 16, yang hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai level ke-17. Tapi penghalang ini tidak begitu mudah untuk ditembus. Dalam keadaan normal, bahkan tulang akar bintang 5 akan membutuhkan waktu lebih dari beberapa tahun untuk ditembus. Keterampilan tingkat suan tingkat atas menjadi lebih dilebih-lebihkan seiring Anda melangkah lebih jauh. Dengan tiangang budidaya alam, Anda bisa sangat jarang untuk menembus ke tingkat 19. Misalnya, Zhao Wu mengandalkan akumulasi bertahun-tahun untuk mengembangkan Changlan Zenki, salah satu dari dua keterampilan mistik tingkat atas dari sekte Changlan, ke tingkat ke-19, dan mencapai level 19. Tidak peduli seberapa tinggi pemahamannya, bagaimanapun juga, dia hanyalah orang bintang 4. Kompetisi pemeringkatan bintang diadakan di Gunung Xingyun di domain Bayisan. Dalam beberapa hari terakhir, orang-orang dari berbagai sekte datang ke Gunung Xingyun satu demi satu, untuk sementara waktu, Gunung Xingyun yang biasanya sepi menjadi lebih semarak dari sebelumnya. Apakah ini Gunung Xingyun? Beberapa orang jenius dari berbagai sekte yang belum pernah ke Gunung Xingyun tidak bisa menahan rasa kagum ketika mereka melihat puncak gunung besar yang mengjulang langsung ke langit di depan mereka. Gunung Xingyun dikenal sebagai salah satu dari tiga puncak terbesar di Benua Donglin. Legenda mengatakan bahwa Gunung Xingyun mendominasi takdir Benua Donglin. Di setiap kompetisi peringkat bintang, mereka yang masuk dalam daftar bisa mendapatkan jejak keberuntungan bintang Gunung Xingyun. Semakin tinggi peringkatnya, semakin banyak keberuntungan bintang yang mereka terima. Keberuntungan bintang adalah sesuatu yang lebih berharga daripada energi pertempuran tiangang. Energi perang tiangang dapat menggandakan kecepatan kultifasi manusia. Namun keberuntungan bintang mempengaruhi nasib seorang pejuang. Misalnya, orang dengan horoskop yang kuat mungkin bisa menghindari bahaya setiap saat. Jika tidak, tidak peduli seberapa kuat potensi bakat seseorang dan seberapa cepat kecepatan kultifasinya, jika dia mati di tengah jalan, dia tidak lebih dari sebuah meteor. Hanya dengan bertahan hidup Anda dapat mencapai puncak dan bebas serta bahagia. Di atas langit, dua titik hitam terbang dengan cepat. Segera, bintik hitam itu membesar, memperlihatkan dua makhluk spiritual besar. Gunung Singyun telah tiba, Ouyang. Wen Tian membiarkan makhluk roh itu mendarat. Apakah ini Gunung Singyun? Li Fuchen juga cukup terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat gunung sebesar itu. Itu seperti Gunung Suci. Di sampingnya, Zhao Wu memperkenalkan kompetisi pemeringkatan bintang dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama adalah mendaki gunung, tahap kedua berdiri di pilar batu tiangang, dan tahap ketiga adalah kompetisi pemeringkatan. Sangat tinggi, memanjatnya juga tidak mudah. Zhao Mingyue menjulurkan lidahnya. Zhao Wu berkata mendaki gunung secara alami tidak mudah. Tanda tanya 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 tanya. Pertama-tama, Anda harus berjalan cepat. Jika terlalu lambat, pada saat Anda mencapai puncak gunung, jumlah orang di pilar batu tiangang mungkin berjumlah penuh. Ada 108 pilar batu tiangang. Setelah semua orang yang berdiri di setiap pilar batu adalah jika Anda membasmi orang, maka 108 orang ini akan masuk daftar bintang, dan sisanya tidak akan pernah memiliki kesempatan. Oleh karena itu, Anda harus memastikan terlebih dahulu bahwa kecepatan Anda cukup cepat, dan kecepatan Anda tidak cukup cepat. Bahkan jika Anda memiliki kekuatan untuk masuk ke daftar bintang, itu tidak akan membantu. Ouyang Wentian menganggup dan menambahkan selama proses pendakian gunung, kemungkinan besar Anda akan diserang oleh orang lain, jadi memilih rute sangatlah penting. Jika Anda memilih rute dengan buruk, Anda mungkin akan bertemu dengan beberapa talenta luar biasa sebelumnya. Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Ouyang Wentian. Saat ini, para jenius teratas di benua Donglin termasuk Tiga Raja, Tuan Muda Kenam, dan Empat Peri. Selain itu, pasti ada beberapa jenius top yang baru naik daun. Saat bertemu orang-orang ini, bahkan Li Fu Chen pun akan merasa malu. Ketika Li Xiangru dan yang lainnya bertemu, tentu saja, ada banyak orang pembawa sial, dan peluang dilewatkan dengan sia-sia. Tentu saja pendakian hanya tahap pertama. Kecuali jika Anda sangat kurang beruntung, umumnya tidak ada masalah. Kesulitan sebenarnya adalah berdiri di pilar batu tiangang. Ada 108 pilar batu tiangang. Kecuali pilar batu tiangang yang ditempati oleh orang yang paling berbakat, sisa pilar batu tiangang masing-masing ada beberapa orang yang bertarung untuk masing-masing pilar, dan Anda tidak akan diizinkan untuk berdiri di atasnya dengan mudah. Tanda tanya 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 tanya. Dan bahkan jika Anda berdiri di atasnya, tidak akan ada seorang pun yang berdiri di atasnya pilar batu tiangang lainnya. Yang lain masih bisa bersaing dengan Anda untuk mendapatkan pilar batu tiangang sampai semua pilar batu tiangang terisi. Ouyang Wentian melirik keempat orang itu. Di antara keempatnya, Li Fuchen dan Li Xiangru pasti memiliki kemampuan untuk masuk daftar bintang. Meskipun Chen Yuanhu dan Sue Feng dekat, mereka mungkin bukannya tanpa harapan. Jika lebih dari dua orang dari sekte Changlan dapat masuk daftar bintang kali ini, keberuntungan bintang yang dibawanya juga dapat mempengaruhi sekte Changlan. Anda harus tahu bahwa sekte juga memiliki keberuntungan. Beberapa sekte dengan keberuntungan yang kuat dapat melahirkan jenius yang lebih menakutkan. Ketika mereka tumbuh dewasa, sekte tersebut secara alami akan disertai dengan kekuatan, dan suatu saat akan memungkinkan untuk menjadi salah satu dari mereka, kekuatan teratas. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang datang, satu sekte beranggotakan sedikitnya belasan orang, dan puluhan sekte beranggotakan ratusan orang, dan jumlah ini terus bertambah dengan pesat. Karena kaki gunung Xingyun dikelilingi kabut, hanya ada satu pintu masuk ke gunung tersebut. Sebuah gerbang batu dibangun di sana. Sekarang, semua orang berkumpul di ruang terbuka di depan gerbang batu. Jarak antara mereka tidak jauh, jadi Li Fuchen dan yang lainnya menggunakan mata terbuka untuk melihat. Dapat melihat orang-orang dari sekte lain. Ada banyak prajurit di alam terlahir kembali. Li Fuchen menghela nafas diam-diam. Prajurit di alam terlahir kembali, orang-orang kuat sejati di benua Donglin. Mereka mengendalikan nasib sekte dan benua. Setiap pejuang di alam terlahir kembali adalah seorang jenius yang luar biasa. Ketika mereka masih muda, mereka semua adalah jenius dan pahlawan. Seseorang telah menghitung bahwa di benua Donglin, lebih dari 80% prajurit alam reinkarnasi memiliki tulang akar bintang 5, kurang dari setengahnya memiliki tulang akar bintang 6, dan yang tersisa adalah tulang akar bintang 4 teratas dan beberapa dengan peluang luar biasa, jenius biasa. Kekuatan pencegah para pejuang alam terlahir kembali sangat besar, alasan mengapa sekte tidak dengan mudah memulai perang antar sekte adalah, terlepas dari kendala sekte di sekitarnya, alasan terbesarnya adalah mereka tidak yakin untuk membasmi prajurit dari alam terlahir kembali dari sekte lain. Bahkan sekte teratas tidak dapat mengatakan bahwa mereka pasti dapat membasmi prajurit alam kelahiran kembali dari sekte biasa. Pernah ada sekte tingkat atas yang, setelah tata letak yang ketat, memusnahkan sekte biasa di dekatnya. Namun, seratus rahasia dan beberapa langkah yang jarang secara tidak sengaja memungkinkan pihak lain untuk melarikan diri dari seorang pejuang di alam reinkarnasi. Berikut ini bertahun-tahun, sekte reinkarnasi ini para prajurit alam dengan gila-gilaan membalas sekte teratas ini, yang membuat sekte teratas ini panik dan menyebabkan korban yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, dengan biaya yang besar, mereka mengundang prajurit alam reinkarnasi yang pandai melacak, dan mereka hanya membasmi lawannya. Oleh karena itu, setelah kultivasi Anda mencapai tingkat alam terlahir kembali, bahkan sekte teratas pun akan memberi Anda 3 poin belas kasihan dan tidak akan mudah menyinggung Anda. Tentu saja, jika mereka memilih untuk menyinggung Anda, itu berarti mereka akan membasmi Anda. Orang-orang dari sekte Tianxing ada di sini. Seseorang mengatakan sesuatu. Mendengar ini, semua orang melihat ke langit. Di atas langit, tiga makhluk spiritual besar menukik ke bawah. Di belakang makhluk roh berkepala tiga, ada enam prajurit tingkat reinkarnasi, dua kali lebih banyak dari sekte Changlan, dan hampir 20 generasi muda, semuanya penuh energi dan menunjukkan kesombongan. Selain itu, sekte Tianxing adalah salah satu sekte teratas di benua Donglin. Sebagai murid sekte Tianxing, status mereka jauh lebih mulia daripada murid sekte biasa. Di belakang makhluk spiritual kedua, seharusnya itu adalah putra ketujuh bintang surgawi dan tuan muda bintang surgawi. Kata seseorang, di belakang makhluk roh kedua berdiri delapan orang muda. Masing-masing dari delapan pemuda ini sangat luar biasa, dengan sedikit temperamen yang sangat kuat, banyak pejuang alam reinkarnasi sekte yang mengamatinya dan harus mengakui bahwa mungkin hanya ada satu orang di sekte mereka yang dapat bersaing dengan yang paling biasa dari yang paling biasa. Tujuh putra Tianxing dibandingkan dengan beberapa orang. Mata Li Fu Chen juga tertuju pada delapan orang ini, dan hanya dengan satu pandangan, dia melihat Han Feng. Sebagai salah satu dari tujuh putra Tianxing, Han Feng masih sangat menakutkan, di sekte Changlan. Selain dirinya, mungkin hanya Li Xiangru yang bisa dibandingkan dengan Han Feng, dan Chen Yuanhu tampaknya lebih lemah dalam hal aura. Terlebih lagi, Han Feng juga masih sangat muda, seperti dirinya, dia adalah seorang bintang yang sedang naik daun. Namun, tidak peduli seberapa kuat Han Feng, dia hanyalah salah satu dari tujuh bintang surgawi di depannya, berdiri seorang pemuda memegang kipas besi. Pemuda ini memiliki wajah seperti permata mahkota dan mata seperti bintang. Saat makhluk spiritual itu menukik ke tanah, pakaian pemuda itu beterbangan, dan pohon giyok tertiup angin. Dia tampak seperti sedang memperhatikan angin dan awan sambil tersenyum. Temperamennya yang tenang dan mulia telah menarik banyak jenius sekte. Saya malu pada diri sendiri dan merasa rendah diri. Orang ini pastilah Murongdi, tuan muda Tianxing. Li Fuchen berpikir dalam hati. Murongdi, salah satu dari enam tuan muda, dikenal sebagai tuan muda Tianxing atau tuan muda Tianxing. Ketika Li Fuchen keluar untuk pelatihan, Murongdi sudah memiliki alam jahat duniawi tingkat ke-8. Sekarang melihat auranya, jelas bahwa dia telah mencapai tingkat puncak alam jahat duniawi. Dan Li Fuchen sedikit menyadarinya, dia memperhatikan bahwa aura Murongdi lebih murni dan lebih mendominasi daripada aura Li Xiangru di puncak alam jahat duniawi. Haha, semuanya baik-baik saja. Saya, Murongba Tian, terlambat. Seorang seniman bela diri di alam terlahir kembali dari sekte Tianxing tertawa keras. Tawa itu mengguncang langit, memberi orang perasaan mengguncang angin dan awan. Murongba Tian, pemimpin sekte dari sekte Tianxing, berada di alam kelahiran kembali tingkat ke-5 dan merupakan ayah Murongdi. Di alam terlahir kembali, lebih sulit untuk naik ke tingkat alam terlahir kembali. Sebuah sekte biasa pada dasarnya hanya memiliki beberapa prajurit alam terlahir kembali tingkat ke-3. Sekte seperti sekte Tianxia yang memiliki prajurit alam terlahir kembali tingkat ke-4 adalah sudah dianggap sebagai sekte yang sedikit lebih kuat. Gaya kakak Murong masih sama, aku mengaguminya. Kakak Murong tidak datang terlambat, hanya saja aku datang lebih awal, dan kekuatan mental serta tekadnya tidak sebaik kakak Murong. Reinkarnasi banyak sekte prajurit kerajaan memuji Murong Batian. Sekte atau kekuatan teratas hanya bisa berteman baik dan tidak bisa menyinggung perasaan mereka, ini adalah cara hidup sekte biasa. Murong Batian, kamu datang lebih awal. Di atas langit, suara yang kuat menyebar seperti guntur. Semua kaget, siapa yang berani memanggil Murong Batian dengan namanya. Segera, semua orang menentukan identitas pengunjung tersebut. Orang-orang dari keluarga Dou Ling lah yang ada di sini. Keluarga Dou Ling juga merupakan salah satu kekuatan teratas di benua Dong Lin, dan sedikit lebih kuat daripada sekte Tianxia. Hanya prajurit keluarga Dou Ling yang berani memanggil Murong Batian secara langsung jika namanya diubah menjadi orang lain, dia bahkan tidak akan berani melakukannya meskipun dia punya nyali untuk melakukannya. Siahusan, kamu terlambat. Murong Batian secara alami tidak takut dengan keluarga Dou Ling. Sekte Tianxia hanya sedikit lebih lemah dari keluarga Dou Ling. Dan itu hanya pembicaraan. Dalam pertarungan sesungguhnya, masih belum jelas siapa yang akan menang, dan siapa yang akan kalah. Terlebih lagi, kedua kekuatan teratas pada dasarnya tidak akan berperang. Anda harus tahu bahwa ketika dua harimau bertarung, salah satu dari mereka akan terluka, jadi mengapa pasukan top lainnya harus memanfaatkan mereka. Angin kencang bertiup, dan tiga makhluk spiritual jatuh ke tanah, dan anggota keluarga Dou Ling muncul di hadapan semua orang. Seperti sekte Tianxia, keluarga Dou Ling juga memiliki enam prajurit alam reinkarnasi. Pemimpinnya adalah seorang pria berpunggung harimau dengan aura menakutkan yang tidak kalah dengan Murong Batian. Dia jelas merupakan prajurit alam reinkarnasi tingkat lima. Selain enam prajurit di alam kelahiran kembali, sepuluh dari hampir dua puluh anak muda di keluarga Dou Ling sangat menarik perhatian, dan mereka juga memiliki aura berwibawa pada diri mereka. Sekte Tianxing memiliki tujuh putra Tianxing dan tuan muda Tianxing, sedangkan keluarga Dou Ling memiliki sepuluh pahlawan Dou Ling. Sepuluh orang ini tentu saja adalah sepuluh orang paling menonjol dari generasi muda keluarga Dou Ling. Xia Husi Li Fuchen melihat sekilas Xia Husi. Kultifasi pihak lain telah mencapai alam jahat duniawi tingkat ke-9, dan aura menakutkannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, selain Xia Husi, jelas ada sosok yang lebih kuat. Pria ini sedikit lebih tua dari Xia Husi. Dia memiliki wajah tanpa ekspresi dan tampak sangat rendah hati. Namun, dengan kesadarannya yang tajam, Li Fuchen dapat merasakan bahwa pria itu seperti gunung berapi. Dia tampak tak bernyawa pada saat-saat biasa, tetapi begitu meletus, itu akan sangat menggemparkan bumi. Xia Houchuan Generasi muda keluarga Dou Ling tidak memiliki tulang akar bintang 6, hanya ada dua yang memiliki tulang akar bintang 5. Juga salah satu dari enam tuan muda, Xia Houchuan jauh lebih senior daripada tuan muda Tian Xing. Murong di menurut rumor yang beredar, Xia Houchuan kemungkinan besar telah mencapai alam setengah langkah tiangang. Xia Houchuan, menarik. Murong di memandang Xia Houchuan dengan senyuman di bibirnya. Dalam kompetisi pemeringkatan bintang 3 tahun lalu, ia masih muda dan kurang semangat. Tapi kali ini, dia datang dengan ide untuk bersaing memperebutkan posisi teratas dalam daftar bintang, dan Xia Houchuan tidak diragukan lagi adalah lawan yang kuat. Li Fuchen Xia Houchuan melihat sekeliling dan melihat kelompok sekte Changlan di sudut terpencil, serta Li Fuchen di antara mereka. Setelah sekilas, Xia Houchuan menarik pandangannya. Jejak niat membasmi tersembunyi secara diam-diam. Setiap jenius top adalah target untuk diburunya, yang lain terlalu kuat, dan Li Fuchen tidak diragukan lagi yang terlemah, bahkan jika Li Fuchen adalah orang pertama yang memasuki tujuh sekte Kiwu. Sekelompok anggota sekte datang ke ruang terbuka di depan gerbang batu, termasuk banyak raksasa peringkat bintang. Beberapa dari mereka berperingkat cukup tinggi, ketika mereka melihat Murong di dan Xia Houchuan, mereka semua tampak serius. Bayangan pohon yang terkenal, menghadapi yang kedua dari enam tuan muda, mereka akan merasakan tekanan. Li Fuchen, orang-orang dari sekte Wu Yu juga tiba. Fan Kiansong dan Fan Kianyu sedang berdiri dalam antrian. Ketika mereka melihat Li Fuchen, mereka berjalan mendekat. Li Fuchen, kamu benar-benar mengejutkan kami. Kamu benar-benar diterima sebagai murid sejati oleh prajurit Kino. Satu, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh tiga raja, Tuan Muda Kenam, dan Peri Kempat, Fan Kiansong memuji. Fan Kianyu bercanda saudara senior Li, kami akan mengandalkanmu untuk melindungi kami mulai sekarang. Li Fuchen tersenyum pahit dan berkata selama aku bisa melindungi diriku sendiri, aku pasti akan melindungimu. Mereka berdua masih tidak tahu bahwa pejuang Ki tidak akan tinggal bersama selamanya. Mereka semua tinggal di alam rahasia Ki Wu. Suatu hari, mereka akan pergi. Pada saat itu, apa yang disebut murid langsung Ki Wu tidak lagi berharga, dan bahkan mungkin menjadi bencana. Keduanya tersenyum, dan jawaban Li Fuchen menunjukkan bahwa dia menganggap mereka sebagai teman sejati. Orang-orang dari Sekte Suanki ada di sini. Saat mereka bertiga sedang berkomunikasi, badai mulai lagi. Melihat binatang spiritual berkepala tiga yang turun dari langit, Fan Kiansong berkata dengan tenang Sekte Suanki jelas merupakan Sekte paling menakutkan di benua Donglin, dan hampir tidak ada Sekte lain di belakangnya. Dan salah satu dari tiga raja, Raja Fudo, itu berasal dari Sekte Senjata Suan. Tidak bisakah kamu memindahkan raja? Li Fuchen secara alami tahu betapa menakutkannya Sekte Senjata Suan. Fondasi Sekte ini sangat kaya dan sejarahnya sangat panjang. Dibandingkan dengan Sekte Suanki, Sekte Tiansing hanya bisa dianggap sebagai junior. Bahkan keluarga Donglin yang juga memiliki sejarah panjang hanya bisa dianggap sebagai junior, seorang junior di depan Sekte Suanki, dan satu-satunya yang dapat dibandingkan dengan Sekte Artefak Misterius dalam sejarah mungkin adalah Sekte teratas lainnya, Lembah Changchun. Sebagai keajaiban yang tak tertandingi dari Sekte Suanwen, Raja Fudo tidak hanya diberkahi dengan tulang bintang enam dan unik dalam budidaya, ia juga merupakan master tempat termuda dari Sekte Suanwen dalam ribuan tahun, ahli pola senjata, dan bakatnya keterlaluan. Fan Kianyu yang cantik takut Li Fuchen tidak mengetahui detail Raja Fudo, jadi dia memperkenalkan secara detail saudara senior Li, di antara tiga raja, Raja Fudo Ki yang memiliki pertahanan terkuat. Sekte Suanki memiliki banyak teknik rahasia, dan teknik rahasia ini harus ada di dalam tubuh. Semakin tinggi pola senjata bermerek, semakin kuat tubuhnya. Dalam kompetisi peringkat bintang tiga tahun lalu, kecuali dua raja lainnya, tidak ada orang lain yang bisa menembus pertahanannya. Itu benar, menurut laporan. Sejauh yang saya tahu, tiga tahun lalu, dia dicap dengan pola senjata tingkat rendah yang misterius. Saya tidak tahu apakah pola senjatanya telah diganti sekarang. Fan Kiansong menambahkan, mendengar ini, Li Fuchen tidak terkejut. Pertama, dia telah belajar tentang Sekte Artefak Misterius dan Raja Fudo Ki Heng. Kedua, dia sendiri juga mempraktekkan pecahan sum-sum pedang rahasia tentang pola senjata. Perbedaannya adalah pecahan sum-sum pedangnya hanya dapat membekas pola pedang di tulang, sedangkan Sekte Suanki jelas hanya dapat membekas pola senjata di tubuh, yang lebih bersifat eksternal. Ini cukup menarik di dalam dan di luar. Li Fuchen sangat ingin tahu tentang Sekte Suanki. Setelah tulangnya dicetak dengan pola pedang perunggu, selain mengubah Fentyanki menjadi pedang perunggu Ki, juga mengubah kekuatan tulangnya, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa bahkan orang dengan kekuatan yang sama dengannya pun dapat dibasmi dengan satu pedang, yang paling bisa dilakukan pada lengannya adalah memotong dagingnya, dan tidak ada cara untuk memotong tulang lengannya. Karena kekuatan tulang lengannya tidak kalah dengan senjata tingkat menengah tingkat Suan. Orang-orang dari Sekte Suan Wen dapat mencap tubuh mereka dengan pola senjata, yang berarti pertahanan kulit mereka sangat tinggi, kecuali kekuatan serangan mereka mencapai tingkat yang sangat menakutkan, akan sulit untuk menembus pertahanan kulit mereka. Di punggung makhluk roh kedua, Ki Heng, yang memiliki rambut pendek dan tubuh kuat, melompat turun dari punggung makhluk roh, gerakannya terlihat sangat cepat. Pada saat ini, bahkan Murongdi dan Xiaochuan mau tidak mau mengubah ekspresi mereka. Tiga raja seolah menjadi batu besar yang membebani hati setiap orang, mereka tidak bisa bernapas dengan normal sampai batu besar itu disingkirkan. Tubuh Ki Heng sangat kuat dan kepalanya lebih tinggi dari kebanyakan orang. Matanya seperti kilat, dia melirik ke arah kerumunan. Ketika dia melihat Murongdi dan Xiaochuan, dia berhenti sebentar. Kedua orang ini bisa masuk peringkat di antara enam. Salah satu tuan muda, kurang lebih mampu. Tiga jenius teratas ada di sini. Sulit membayangkan bagaimana jadinya ketika semua jenius teratas berkumpul bersama. Beberapa jenius dari sekte yang baru saja datang untuk menonton pertempuran membicarakannya, dan suasana hati mereka gelisah. Fudo King Ki Heng, peringkat kedua dalam daftar bintang terakhir, adalah raja di kalangan generasi muda. Xiaochuan, Master Dou Ling, berada di peringkat kelima belas dalam daftar bintang terakhir. Putra Tuan Tian Xing, Murongdi, berada di peringkat ke-35 dalam daftar bintang terakhir. Peringkat dua yang terakhir memang lebih rendah, tapi itu karena dua yang terakhir ini relatif mudah, terutama Murongdi yang baru berusia 20 tahun saat mengikuti kompetisi daftar bintang. Pada usia 20 tahun, dia menduduki peringkat 35 dalam daftar bintang, dengan bakat dan potensi seperti itu, hanya sedikit orang yang bisa menandinginya. Kehadiran ketiga orang itu menutupi yang lainnya, bagaikan kunang-kunang yang menjumpai terik matahari, tanpa kecemerlangan apapun. Fan Kiansong dan Fan Kianyu memandang mereka bertiga, lalu ke Li Fu Chen. Aku hanya bisa menghela nafas secara diam-diam. Meskipun Li Fu Chen telah mendapatkan ketenaran yang luar biasa, dia belum pernah berpartisipasi dalam kompetisi daftar bintang, dalam hal popularitas dan kredibilitas, dia tidak dapat dibandingkan dengan ketiganya. Dalam kompetisi pemeringkatan bintang ini, Li Fu Chen setidaknya harus mampu menembus 30 besar, pikir Fan Kiansong dalam hati. Menurutnya, Master Tian Xing Murongdi menduduki peringkat ke-35 dalam daftar bintang ketika ia berusia 20 tahun, tidak mungkin Li Fu Chen lebih rendah dari Murongdi, jadi lebih dapat diandalkan jika peringkatnya di bawah 30. Gelombang datang demi gelombang, dan tidak lama setelah kedatangan Sekte Suan Ki, orang-orang dari Lembah Chang Cun juga tiba. Seperti namanya, Sekte Lembah Chang Cun selalu makmur, pada generasi ini sebenarnya terdapat dua tulang akar bintang 6, satu adalah Tuan Muda Chang Cun Teng King Yun, dan yang lainnya adalah Peri Muyu Sumuyu. Tuan Muda Chang Cun Teng King Yun dikenal sebagai pemimpin 6 Tuan Muda dan menempati peringkat ke-5 dalam daftar bintang. Di antara empat orang yang mengalahkannya, tiga raja belum berhasil menerobos. Peringkat ke-4 Tianjiao telah dipromosikan menjadi tiangang pejuang alam dan telah menjadi orang yang kuat. Adapun Peri Muyu Sumuyu, meskipun dia tidak terdaftar dalam daftar bintang, itu karena dia masih muda 3 tahun lalu, baru berusia 17 tahun, dan bahkan tidak berpartisipasi dalam daftar bintang, jadi tentu saja dia tidak terdaftar di daftar bintang. Kedatangan kedua orang tersebut membuat suasana di depan simen menjadi semakin halus. Tampaknya ada arus listrik yang berkedip-kedip di kehampaan. Aura sang jenius tertinggi membuat kulit kepala beberapa sekte jenius mati rasa. Apakah ini Li Fu Chen yang kamu bicarakan? Teng King Yun, Tuan Muda Chang Cun, sangat tampan. Dia berdiri dengan tangan di belakang tangan dan dengan cepat menatap Li Fu Chen. Sumuyu berkata kakak senior Teng, itu dia. Ini menarik, tapi sayang sekali budidayanya terlalu lemah. Dia berada di alam jahat bumi tingkat 8, bahkan adik perempuannya tidak sebaik kamu. Teng King Yun menggelengkan kepalanya. Bukan karena dia meremehkan Li Fu Chen. Faktanya, dia sudah saya sangat memikirkan Li Fu Chen, jika tidak, saya tidak akan menyebut Li Fu Chen secara spesifik. Namun, tidak ada seorang pun yang tidak jenius, sangat sulit untuk bertarung melampaui level tersebut. Mereka yang berada di alam jahat duniawi tingkat ke-8 paling banyak hanya dapat bersaing dengan para jenius di alam jahat duniawi tingkat ke-9, ketika mereka bertemu dengan puncak alam jahat duniawi. Itu akan menjadi sedikit sulit. Sumuyu tidak berkomitmen. Dia hanya menyebut Li Fu Chen secara singkat di depan Teng King Yun, tetapi tidak mengatakan apapun tentang Li Fu Chen. Pemahaman Teng King Yun tentang Li Fu Chen mungkin sama dengan orang lain di dunia, dia hanya tahu bahwa dia adalah orang pertama yang memasuki tujuh sekte Ki Wu dan diterima sebagai murid langsung oleh Master Ki Wu nomor 1. Tentu saja, bakat Li Fu Chen telah dikenal dunia setelah menyebar tulang bintang. Bahkan Sumuyu tidak menyangka bahwa Li Fu Chen, yang begitu berbakat dan cantik, sebenarnya hanya seorang bintang 1, dia selalu berpikir bahwa Li Fu Chen setidaknya adalah seorang bintang 5. Hal ini tidak diragukan lagi mematahkan persepsi semua orang dan menimbulkan kecurigaan semua orang. Di mata semua orang, Li Fu Chen yang jenius bisa dikatakan jenius, tapi bukan jenius mutlak. Sebagai orang yang sangat berbakat, masa depan harus jelas. Masa depan Li Fu Chen terlalu tidak jelas, dan itu mungkin hanya sekejap saja. Teng King Yun, kamu di sini. Ki Heng masih sangat mementingkan Teng King Yun. Dalam kompetisi pemeringkatan bintang terakhir, Teng King Yun berada di peringkat kelima. Dalam hal kekuatan, dia tidak kalah dengan dirinya sendiri. Teng King Yun memandang Ki Heng dan berkata, sepertinya pertahananmu lebih kuat. Aura Ki Heng sangat aneh. Seluruh tubuhnya seperti senjata, memancarkan aura logam tebal, yang terlihat seperti manusia tetapi bukan manusia. Ki Heng membuka mulutnya, memperlihatkan serangkaian gigi yang rapi dan halus, dan tersenyum kompetisi pemeringkatan bintang ini adalah kompetisi terakhir yang akan saya ikuti. Saya harap ini dapat membuat saya lebih menikmatinya. Jika dia mau, dia bisa telah melakukannya setahun yang lalu dipromosikan ke alam tiangang. Ada tiga alasan untuk menekan diri sendiri. Alasan pertama adalah untuk mendapatkan lebih banyak bintang. Keberuntungan bintang memang ilusi, namun kebanyakan orang masih percaya bahwa dengan perlindungan keberuntungan bintang, masa depan akan jauh lebih lancar. Alasan kedua adalah untuk mendapatkan lebih banyak energi pertarungan tiangang. Meskipun tingkat budidaya telah ditekan selama setahun, selama lebih banyak energi pertempuran tiangang dapat diperoleh, itu dapat ditebus, dan bahkan mungkin ada surplus. Alasan ketiga adalah rumor yang tidak berdasar. Konon, kompetisi pemeringkatan bintang ini merupakan kompetisi pemeringkatan bintang yang paling megah dalam sejarah benua Donglin. Karakter-karakter dalam kompetisi pemeringkatan bintang ini suatu saat akan menghebohkan situasi di benua Donglin. Yang terpenting adalah kompetisi pemeringkatan bintang ini dalam kompetisi pemeringkatan, naga sejati akan muncul dan mendominasi seluruh benua Donglin. Ada hal yang lebih baik dipercaya daripada tidak, jadi Ki Heng memilih untuk mempercayainya. Teng King Yun tersenyum ringan dan tidak berkata apa-apa. Dia juga mengetahui beberapa rumor tentang kompetisi pemeringkatan bintang ini. Menurutnya, semua itu tidak masuk akal. Naga sejati muncul dan mendominasi seluruh benua Donglin. Ini tidak mungkin, setidaknya selama bertahun-tahun, belum ada seorang pun di benua Donglin yang melakukannya. Jika Anda ingin mendominasi seluruh benua Donglin, Anda harus memiliki kekuatan absolut terlebih dahulu. Menjadi sedikit lebih kuat dari yang lain tidak ada gunanya. Setidaknya Anda harus lebih kuat. Misalnya di benua Donglin, jika seseorang dipromosikan ke alam Douling dan menjadi pejuang alam Douling, maka dia memang bisa menguasai benua Donglin. Tidak ada yang berani melanggar perintah. Tapi sejak orang-orang super kuat itu menghilang, tidak pernah ada lagi prajurit Douling Realem di benua Donglin. Mungkin muncul, tapi entah kenapa, menghilang lagi. Lihat, mereka dari sekte pedang Tianlong dan sekte pedang Lingqiao. Sungguh suatu kebetulan bahwa dua sekte ilmu pedang utama ini berkumpul. Ada keributan lagi di ruang terbuka. Di antara hampir 100 sekte di benua Donglin, terdapat lebih dari 10 sekte ilmu pedang, namun hanya ada dua sekte ilmu pedang teratas, yaitu sekte pedang Tianlong dan sekte pedang Lingqiao. Sekte pedang Tianlong memiliki salah satu dari enam putra, Master Pedang Naga, Akabaneye. Sekte pedang Lingqiao juga memiliki salah satu dari enam tuan muda, Tuan Fei Jian, Luo Fei Yun. Dalam kompetisi pemeringkatan bintang terakhir, Akabane berada di peringkat ke-28 dan Luo Fei Yun di peringkat ke-11. Mahluk roh itu mendarat, dan Qi Yue serta Luo Fei Yun mengikutinya. Pendekar pedang memiliki temperamen yang luar biasa. Sebagai pendekar pedang penyihir, keduanya memiliki temperamen yang luar biasa. Hanya berdiri di sana memberi orang perasaan yang tidak dapat diabaikan dan seterang bintang. Dibandingkan dengan mereka berdua, sisanya pucat jika dibandingkan. Master Pedang Naga Akabane, dengan alis pedangnya dan mata berbintang, memiliki aura kaisar yang mendominasi pedang, dia melihat sekeliling dan memperhatikan Raja Fudo Ki Heng, Master Changcun Teng King Yun, Master Tianxing Murong Di, Master Dou Ling Xiauchuan dan Li Fu Chen. Matanya memandang sekeliling Ki Heng dan Teng King Yun, dan Akabane membuang muka. Di matanya, hanya Ki Heng dan Teng King Yun yang merupakan rival terkuat di antara rival terkuat, dan sisanya hanya bisa dianggap sebagai rival kuat. Sosok dan penampilan Luo Fei Yun tidak kalah mengesankan dari Qi Yue, ia berpakaian putih, dan ketika bergerak, ia seperti awan putih yang beterbangan, seringan apapun, tak sulit membayangkan bahwa keterampilan geraknya seharusnya mencapai keadaan yang sangat menakutkan. Selain Li Fu Chen, Fan Kiansong berkata Anda harus mengetahui detail Master Long Jian Chiyue. Master pedang terbang Luo Fei Yun itu menjadi terkenal lebih awal dari Chiyue. Dia menduduki peringkat ke-11 dalam kompetisi peringkat bintang terakhir. Ilmu pedangnya luar biasa, pedang terbang bahkan lebih kuat lagi. Dalam kompetisi pemeringkatan bintang terakhir, kecuali beberapa orang, tidak ada yang bisa menangkap pedang terbangnya. Bahkan Akabane Ye dikalahkan oleh pedang terbangnya. Tentu saja, pada saat itu, temperamen Chiyue masih muda, dan dia satu tahun lebih muda dari Luo Fei Yun. Fei Jian, Li Fu Chen pernah mendengar tentang Master Fei Jian Luo Fei Yun. Yang disebut pedang terbang sebenarnya adalah senjata tersembunyi yang digunakan secara terbuka, dan senjata tersembunyi itu berbentuk seperti pedang kecil. Fan Qian Yu berkata kakau Yu Menku telah melihat Luo Fei Yun mengambil tindakan, dan berkata bahwa pedang terbangnya sangat cepat. Di bawah pedang terbang, tembakannya selalu sia-sia. Kecuali Raja Pertama, tidak ada yang bisa mengelak dengan miliknya keterampilan tubuh. Mampu melawan. Ini cukup kuat. Li Fu Chen mengangguk. Walaupun kecepatan energi pedang juga cepat, energi pedang tidak sekuat pedang terbang dan dapat dengan mudah dilawan. Fan Qian Song kembali menatap Luo Fei Yun dan berkata kepada Li Fu Chen, Li Fu Chen, yang lain tidak percaya padamu, tapi aku percaya padamu. Aku harap kamu masuk sepuluh besar. Aku akan bekerja keras. Li Fu Chen mengangguk. Talenta-talenta terbaik ini memberikan tekanan padanya, dan sebagian besar tekanan datang dari kesenjangan dalam kultivasi. Di antara orang-orang, Su Mu Yu, yang setua dia, telah mencapai alam jahat duniawi tingkat ke-9, satu tingkat lebih tinggi darinya. Di antara yang lainnya, Raja Fudoki Heng memiliki tingkat kultivasi tertinggi dan telah mencapai alam setengah langkah tiangang, Master Chang Chun Teng King Yun, Master Long Jian Chi Yu Ye, Master Tian Xing Murong Di, Master Dou Ling Xiaochuan dan Master Fei Jian Luo Fei Yun adalah semua di tingkat puncak alam jahat duniawi, bahkan tidak ada satu orang pun di alam jahat duniawi tingkat ke-9. Untungnya, saya menelan pil yang meningkatkan kultivasi saya, jika tidak maka akan sangat sulit. Pikir Li Fu Chen dalam hati, kesenjangan antara alam jahat bumi tingkat ke-7 dan puncak alam jahat bumi tidak diragukan lagi bahkan lebih besar. Ketika dia bertarung dengan Li Xiang Ru, yang berada di alam jahat bumi tingkat ke-9 di tingkat ke-7 dari alam jahat duniawi realem, dia telah menggunakan semua kekuatannya selain rahasia sum-sum pedang dan gerakan pembasmian tingkat tinggi tingkat suan. Tidak peduli siapa di antara orang-orang ini, kekuatan mereka jauh melebihi Li Xiang Ru. Namun, pada saat itu, Li teknik rahasia bintang 4 Xiang Ru tampaknya belum sepenuhnya berkembang, dan hanya sedikit lebih kuat daripada teknik rahasia bintang 3 yang sempurna. Bahkan Raja Ki Heng yang tak tergoyahkan tidak bisa membuatnya takut sama sekali. Dengan budidaya alam jahat duniawi tingkat ke-8, dia pikir dia bisa melawan siapapun, dan dia juga ingin bertarung dengan sungguh-sungguh. Segera, anggota sekte teratas lainnya tiba, kali ini adalah sekte Feng Shui. Seperti lembah Changchun, sekte Feng Shui juga memiliki dua orang yang sangat berbakat. Mereka adalah Tuan Muda Guang Feng dan Peri Salju. Tuan Guang Feng, Han Yiming, berada di puncak alam jahat duniawi dan menduduki peringkat ke-12 dalam kompetisi pemeringkatan bintang terakhir. Su Lin, Peri Es, berada di puncak alam jahat bumi dan berada di peringkat ke-15 dalam kompetisi pemeringkatan bintang terakhir. Tuan Guang Feng sesuai dengan namanya. Dia berdiri di sana seperti embusan angin, dan bahkan energinya tidak dapat menangkapnya. Ketika orang biasa menghadapinya, dia mungkin akan kehilangan semua semangat juang sebelum mereka bertarung. Lagi pula, ketika energi Anda tidak bisa mengunci lawan, lalu bagaimana lagi cara bertarungnya. Peri Es dan Salju Su Lin juga sesuai dengan namanya, meski tidak mengeluarkan nafas sedingin es, orang dengan indera yang tajam masih bisa merasakan kekuatan es yang terkandung di dalam tubuhnya. Fan Qian Song memperkenalkan Master Guang Feng adalah yang terbaik di dunia dalam kinggong dan keterampilan tubuh di antara generasi muda. Dalam kompetisi pemeringkatan bintang terakhir, dia telah memahami arti sebenarnya dari kinggong tingkat suan dan menengah. Kali ini, dia harus telah mencapai tingkat yang baru. Mungkin dia telah memahami arti sebenarnya dari kinggong tingkat tinggi tingkat suan. Adapun Peri Es dan Salju Su Lin, dalam kompetisi pemeringkatan bintang terakhir, dia berlatih tingkat atas tingkat suan Feng Shui Sekte Kinggong, Gong Sejati Jiwa Es, hingga tingkat 16. Dalam hal tingkat keterampilan, ketiga raja sedikit lebih rendah darinya. Dikatakan bahwa selain tulang akar es dan salju bintang enam, fisiknya tampaknya merupakan fisik dingin yang luar biasa. Oleh karena itu, melatih keterampilan es dapat mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Kita diberkati secara alami. Mendengar ini, Li Fu Chen mengangkat alisnya. Tuan Guang Feng ini tidak boleh dianggap remeh. Sejauh yang dia tahu, Kinggong dan Senfa kebanyakan orang hanya mencapai tingkat suan tingkat rendah, dan sangat sedikit orang yang dapat mencapai tingkat suan tingkat menengah. Energi manusia terbatas, dan Anda tidak dapat melakukan banyak hal dengan energi terbatas. Jika demikian, Anda hanya akan gagal melakukan semuanya dengan baik. Saya ingin tahu apa tingkat seni bela dirinya. Kinggong dan keterampilan tubuhnya sangat kuat, tetapi tingkat seni bela dirinya tidak tinggi, jadi tidak ada gunanya. Seni bela diri adalah sarana terpenting bagi seorang pejuang. Mata Li Fu Chen beralih dari Han Yiming dan mendarat di peries dan salju sulin, ada kekaguman di mata Li Fu Chen. Pihak lain telah mengembangkan keterampilan tingkat suan tingkat atas, keterampilan sejati jiwa es, ke tingkat 16 tiga tahun lalu. Bakat pelatihan ini benar-benar menakutkan. Anda harus tahu bahwa tingkat keterampilannya saat ini hanya di tingkat ke-16, puncaknya masih selangkah lagi dari lantai 17. Mungkin kita telah mencapai tingkat ke-17. Li Fu Chen tidak dapat membayangkan kekuatan keterampilan tingkat suan tingkat atas pada tingkat ke-17. Tingkat ke-16 dan tingkat ke-17 tampaknya hanya berjarak satu tingkat, tetapi dalam kenyataannya bertarung, yang terakhir sudah cukup untuk menghancurkan yang pertama, tentu saja, premisnya adalah kedua belah pihak setara kecuali dalam tingkat keterampilan. Waktu berlalu dengan cepat, dan selama periode ini, orang-orang dari sekte Tian Xia juga datang. Sebagai salah satu dari empat peri, peri Kingu Yan Kingu secara alami menjadi pusat perhatian. Yan Kingu jelas merupakan yang termudah di kompetisi pemeringkatan bintang ini. Dalam sejarah kompetisi daftar bintang, Yan Kingu juga yang termudah. Pada usia 18 tahun, akan sulit untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat bintang meskipun Anda memiliki tulang bintang 6. Beberapa orang berspekulasi bahwa Yan Kingu akan menjadi benar-benar tak terkalahkan di kompetisi peringkat bintang berikutnya, bahkan kali ini, ia diharapkan mendapat peringkat tinggi di peringkat bintang. Dari kejauhan, Yan Kingu melirik Li Fu Chen. Yang lain iri dengan bakat bintang 6-nya, tetapi baginya, Li Fu Chen adalah sebuah anomali. Hanya dengan beberapa tulang, dia mampu mencapai titik ini. Pada awalnya, dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah berhubungan lagi dengan Li Fu Chen di masa depan, dan beberapa hal akan hilang begitu saja. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa kecepatan kultifasi Li Fu Chen tidak hanya tidak melambat karena peningkatan alam besar, tetapi malah menjadi semakin cepat, dengan kecenderungan untuk mengejar tulang akar bintang 6. Secara umum, orang dengan kemampuan buruk hampir akan berhenti mengalami kemajuan dalam kultifasinya setelah mencapai alam baru karena keberuntungan. Misalnya, tulang akar bintang 2 memiliki peluang 20% untuk dipromosikan ke alam jahat bumi. Namun, bahkan jika tulang tersebut dipromosikan ke alam jahat bumi, biasanya diperlukan waktu bertahun-tahun untuk naik ke tingkat pertama, tulang akar bintang hanya akan mencapai alam jahat bumi tingkat keempat atau kelima ketika mereka mati karena usia tua, sangat jarang untuk dapat berkultifasi ke alam jahat bumi tingkat ke-7, ke-8 atau ke-9. Dengan kata lain, dengan kekuatan Li Fu Chen, setelah dipromosikan ke alam jahat bumi, ia seharusnya tidak mampu menembus tingkat pertama dalam 10 tahun, namun, hanya dalam waktu singkat, Li Fu Chen telah dipromosikan ke tingkat ke-8, tingkat alam jahat duniawi. Meskipun ini disebabkan oleh alam rahasia jalan bintang dan ramuannya, Li Fu Chen sendiri setidaknya telah meningkatkan beberapa bidang. Pemahamannya jauh melampaui orang biasa. Ini seharusnya menjadi kuncinya. Pikir Yan Qingwu Jika Li Fu Chen tahu apa yang dipikirkan Yan Qingwu, pada dasarnya dia akan setuju, tetapi hanya pada dasarnya. Kecepatan kultifasinya sangat cepat, tidak hanya pemahamannya, aspek lain juga penting. Seperti keinginan pikiran, seperti kesadaran. Kehendak spiritualnya yang kuat memungkinkan dia untuk selalu dipromosikan dengan lancar, dan dia tidak akan pernah memiliki suasana hati yang tidak stabil atau tidak mampu mengendalikan kekuatannya sendiri. Kesadarannya yang kuat membuatnya sangat sadar akan tubuhnya, sehingga lebih mudah menggunakan energinya untuk menembus level. Jika tidak, hanya mengandalkan pemahamannya, kecepatan kultifasi Li Fu Chen tidak akan mampu bersaing dengan tulang akar bintang 6 untuk saat ini. Tentu saja, ini terutama karena usianya yang masih muda. Pada usia 20 tahun yang sama, tingkat kultifasi Sumuyu lebih tinggi daripada Li Fu Chen. Namun sebelum dipromosikan kerana tiangang, Li Fu Chen perlahan-lahan akan mengejar ketinggalan, ketika skill pembakaran surga miliknya menembus ke level ke-17 atau bahkan ke-18, kecepatan kultifasinya akan mencapai level baru. Termasuk Yan Qing Wu, 3 dari 4 peri telah tiba, semua tuan muda ke-6 telah tiba, dan salah satu dari 3 raja telah tiba. Lagi pula, masih ada 3 orang yang sangat berbakat yang belum datang. Di antara 3 jenius tertinggi ini, satu adalah Peri Sanjue yang merupakan kepala dari 4 peri, yang lainnya adalah Raja Guntur yang merupakan kepala dari 3 raja, dan Raja Cambuk Emas yang merupakan yang terakhir dari 3 raja. Sanjue Fairi, peringkat ke-7 dalam daftar bintang terakhir. Thunder King, peringkat pertama dalam daftar bintang terakhir. Golden Whip King, peringkat ke-3 dalam daftar bintang terakhir. Mereka semua adalah kelas berat super. Orang-orang dari Istana 3 Jue ada di sini. Orang-orang dari Sekte Dewa Petir juga ada di sini. Dan Istana Jin Jue, tampaknya hal itu telah disepakati. Hanya dalam setengah batang dupa, orang-orang dari 3 sekte teratas datang satu demi satu. Pada titik ini, 10 sekte teratas semuanya telah tiba. Mereka adalah Sekte Tianxing, keluarga Dou Ling, Sekte Suanki, Lembah Changcun, Sekte Pedang Tianlong, Sekte Pedang Lingkiao, Sekte Feng Shui, Istana Sanjue, Sekte Dewa Petir, dan Istana Jinjue. Di antara mereka, Sekte Dewa Petir adalah yang terkuat, sehingga Sekte Dewa Petir juga disebut sebagai Sekte nomor satu di daratan. Adapun Sekte Suanki adalah yang paling menakutkan, alasan utamanya adalah karena Sekte Suanki memiliki sejarah yang panjang, bahkan lebih panjang dari Sekte Dewa Petir, dan fondasinya sangat dalam sehingga tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Namun di permukaan, Sekte Dewa Petir adalah yang nomor satu yang tak terbantahkan, Sekte ini juga memiliki prajurit terbanyak dan terkuat di alam terlahir kembali. Peri Sanjue Jiang Ruoliu memiliki penampilan yang memikat dan temperamen yang mulia dan dapat diubah, berdiri di sana seperti seorang Dewi. Dari sudut pandang saat ini, di antara empat peri, peri Sanjue jelas sedikit lebih baik. Tapi itu hanya untuk saat ini. Dari segi penampilan sederhana, tiga peri lainnya tidak kalah cantiknya dengan Jiang Ruoliu, yang membedakan hanyalah budidaya dan latar belakang mereka. Betapapun biasa-biasa saja penampilan seseorang, jika ia dapat berkultivasi hingga tingkat yang sangat tinggi, dengan sendirinya ia akan menampakkan temperamen yang luar biasa, dapat dikatakan bahwa seiring dengan peningkatan tingkat kultivasinya, temperamennya juga akan meningkat, dan itu akan menjadi sebuah perbaikan yang mengejutkan. Dengan tingkat budidaya alam tiangang setengah langkah, temperamen Jiang Ruoliu hampir mencapai tingkat alam tiangang, yang tidak tertandingi oleh tiga peri lainnya. Tentu saja, penampilan dan temperamen bukanlah kualitas unik Jiang Ruoliu. Keterampilan pertama dari tiga keterampilan Jiang Ruoliu adalah kinggong. Yang kedua adalah teknik telapak tangan. Kemutlakan yang ketiga adalah ilusi. Dalam kompetisi pemeringkatan bintang terakhir, bahkan Raja Guntur Situlei tidak dapat sepenuhnya menahan ilusi Jiang Ruoliu, untungnya, dia hanya sedikit terpengaruh. Raja cambuk emas Jin Sudong berada di peringkat ketiga dalam daftar bintang terakhir. Sebagai salah satu dari tiga raja, dia tinggi dan memakai mahkota emas. Dia penuh dengan semangat kepahlawanan, menunjukkan dominasi dan ketajaman yang tak terkatakan. Saat dia menatapnya, itu seperti ditatap oleh elang. Matanya sangat agresif. Jika Raja Ki Heng yang tak tergoyahkan itu seperti gunung besar, Raja cambuk emas Jin Sudong itu seperti matahari yang terik, yang satu bersembunyi tinggi dan yang lainnya bersinar terang. Seperti yang diharapkan dari Raja Singh, Li Fuchen bisa merasakan betapa kuatnya aura dominan Jin Sudong. Karena kepribadiannya berbeda-beda, aura setiap orang terekspresikan dengan cara yang berbeda-beda. Ada orang yang auranya pendiam, ada yang auranya aneh, ada yang auranya keras, dan ada yang auranya lembut. Aura Jin Sudong seperti matahari yang terik, terus-menerus meletus keluar, memperlihatkan kekuatannya yang mendominasi. Menghadapi keberadaan seperti itu, orang yang tidak memiliki mental yang kuat tidak akan mampu membangkitkan keinginan untuk melawan. Malam dan siang tidak bisa hidup berdampingan, saat matahari terbit, bintang-bintang mundur dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Pada saat ini, Li Fuchen akhirnya mengetahui mengapa hanya ada tiga bintang Raja, dan mengapa Ki Heng dan Jin Sudong bisa menjadi bintang Raja. Bukan karena potensi bakat. Dari segi bakat dan potensi, orang lain mungkin tidak kalah dengan tiga Raja. Tapi karena mendominasi, San Wang Xing memiliki semangat mendominasi yang tidak dimiliki generasi muda lainnya. Dominasi seperti ini bukanlah mendominasi. Mendominasi adalah sejenis sikap Raja, semacam rasa percaya diri ekstrim yang meremehkan segalanya. Beberapa orang akan mendominasi pada saat tertentu, yang diciptakan oleh lingkungan unik dan emosi unik, namun tiga Raja seperti Raja Sejati, dan dominasi telah menjadi bagian dari mereka. Selain tiga Raja, Tuan Muda Longjian juga memiliki aura yang mendominasi. Namun, semangat mendominasi Master Pedang Naga Akabane kuat dan mendominasi, membentuk aura kekaisaran yang unik. Yang disebut semangat kaisar adalah semangat egois dan superioritas, yang bahkan lebih ekstrim. Menurut legenda, di era ketika orang-orang super kuat berkompetisi, beberapa orang mengikuti jalur kaisar pedang, jalur pedang semacam ini sangat kejam, tapi sayangnya bisa juga dengan mudah menuju jalan buntu. Sebuah negara pernah muncul di benua Donglin, tetapi karena kaisar terlalu egois, negara itu hancur, kemudian ratusan sekte didirikan, dan tidak ada negara lagi. Dari sini terlihat bahwa jalan kaisar tidaklah semudah itu, bahkan tidak mungkin. Merasakan tatapan Li Fu Chen, Jin Sudong menoleh, tatapannya seperti cahaya yang menyala-nyala, menyinari wajah. Keinginan yang kuat, Li Fu Chen sedikit terkejut. Pikiran dan kemauan juga berkaitan dengan kepribadian, beberapa karakter dapat membuat pikiran dan kemauan menjadi lebih padat dan ulet, dan beberapa karakter dapat membuat pikiran dan kemauan menjadi lebih agresif. Jiwa dan kemauan Jin Sudong benar-benar seperti terik matahari, terik dan mendominasi. Tentu saja Li Fu Chen hanya sedikit terkejut. Dia terkejut karena keinginan spiritual Jin Sudong adalah yang terkuat di antara generasi muda yang pernah dia lihat. Sayangnya itu tidak cukup mengejutkannya. Li Fu Chen terkejut, dan Jin Sudong bahkan lebih terkejut lagi. Dia pernah mendengar tentang Li Fu Chen dan melihat potret Li Fu Chen. Jadi dia sekilas mengenali Li Fu Chen. Saya tahu bahwa Li Fu Chen adalah orang paling menakjubkan dan berbakat di benua Donglin dalam satu tahun terakhir. Bagaimanapun, bahkan ketiga raja mereka tidak diterima sebagai murid langsung oleh prajurit aneh pertama dan kedua, tetapi Li Fu Chen diterima sebagai murid langsung oleh prajurit aneh pertama. Jadi pandangan sekilas itu sengaja dilakukan untuk menguji Li Fu Chen. Namun hasilnya mengejutkannya, jika keinginan spiritualnya adalah matahari yang terik, maka keinginan spiritual Li Fu Chen adalah langit berbintang. Begitu dalam, begitu luas, betapapun besarnya terik matahari, tidak bisa dibandingkan dengan langit berbintang, ia hanyalah sebagian dari langit berbintang. Menarik, Jin Sudong tersenyum. Kehendak spiritual Li Fu Chen mengejutkannya. Namun, di dunia ini, ada terlalu banyak kualitas yang perlu dipertimbangkan oleh para pejuang. Kehendak mental hanyalah salah satu bagiannya. Selama tidak buruk, itu bisa dibenarkan. 30 teratas, atau 20 teratas. Jin Sudong tidak bisa memberikan penilaian tinggi terhadap budidaya Li Fu Chen. 20 teratas mungkin merupakan batas Li Fu Chen. Li Fu Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Jin Sudong, bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak peduli, matanya beralih dari Jin Sudong dan tertuju pada talenta tertinggi terakhir, Raja Guntur Pertama, Si Tulei. Raja Bintang Pertama, gelar ini sangat mulia. Sampai batas tertentu, Bintang Raja Pertama melambangkan kejeniusan pertama, Raja Kejeniusan. Raja Guntur Si Tulei juga sangat tinggi, sedikit lebih tinggi dari Jin Sudong, dan hanya sedikit lebih pendek dari Raja Fudo Ki Heng. Ia kuat dan kuat, dengan tubuh bagian atas seperti bukit dan tubuh bagian bawah dengan sepasang kaki yang panjang, seluruh tubuhnya seperti bola petir, tidak bergerak seperti gunung, dan bergerak seperti Guntur. Berbicara tentang Si Tulei, kita harus berbicara tentang Sekte Dewa Petir. Sekte Dewa Petir adalah sekte nomor satu di benua Donglin, dengan prajurit terbanyak dan terkuat di alam terlahir kembali. Sekte Dewa Petir tidak memiliki seni bela diri, tetapi lebih menyukai atribut petir. Baik itu keterampilan, teknik rahasia, atau berbagai seni bela diri, kebanyakan dari mereka memiliki atribut Guntur, yang paling terkenal tentu saja adalah keterampilan pertama Sekte Dewa Petir, keterampilan ilahi Guntur dan Petir, metode rahasia bintang lima hatiku adalah hati Guntur, dan seni bela diri pertama Tian Lei Su. Seni bela diri dengan atribut petir sangat mendominasi dan penuh kekerasan. Di alam yang sama dan dalam kondisi yang sama, Sekte Dewa Petir dapat sepenuhnya menghancurkan orang lain. Baik itu kecepatan atau kekuatan serangan, mereka semua lebih unggul dari yang lain, dan pertahanan mereka adalah sedikit lebih rendah. Namun dalam menghadapi kekuatan serangan yang absolut, selama pertahanannya tidak terlalu buruk, tidak masalah. Ada pepatah yang mengatakan bahwa pertahanan terbaik sebenarnya adalah menyerang, dan masuk akal untuk menerapkannya di sini. Sebagai bakat tak tertandingi dari Sekte Dewa Petir, si Tulei memiliki tulang petir bintang enam dan unik dalam berlatih seni bela diri atribut petir, dia dapat dengan cepat mempelajari seni bela diri atribut petir apapun di tangannya. Dan kekuatannya sangat kuat di kalangan generasi muda. Hampir tidak ada kekurangan. Setiap aspek merupakan keuntungan besar. Dalam kompetisi pemeringkatan bintang terakhir, bahkan Raja Ki Heng yang tak tergoyahkan dan Raja Cambuk Emas Jin Sudong tidak menimbulkan banyak masalah pada si Tulei. Kekuatan si Tulei sama sekali tidak terlihat oleh manusia, seperti awan gelap di langit, tidak ada yang tahu berapa banyak guntur dan kilat serta berapa banyak energi yang tersembunyi di dalamnya. Si Tulei berdiri dengan tangan di belakang punggung, melirik semua talenta terbaik, termasuk Li Fu Chen, dan tersenyum tipis. Ketika kekuatannya mencapai titik ini, dia tidak perlu lagi mempertimbangkan kemungkinan kalah. Di matanya, tidak ada lawan sama sekali. Bahkan Raja Fudo dan Raja Cambuk Emas hanyalah eksistensi yang lebih kuat baginya. Oleh karena itu, mentalitasnya berbeda dari semua orang yang hadir, dengan sedikit ketidakterikatan. Meskipun tidak ada lawan, menarik juga untuk mengalami metode asing. Kata si Tulei diam-diam. Dengan kedatangan ketiga orang tersebut, semua talenta terbaik telah tiba. Tiga Raja, Putra Kenam, Empat Peri, masing-masing dari mereka mendominasi, dingin, lembut, tajam, atau halus. Saya tidak tahu apakah itu ilusi. Semua orang merasa bahwa aura 13 orang tidak lebih lemah dari para pejuang di alam terlahir kembali. Ini seperti naga sungguhan, meskipun masih muda, tetaplah naga sungguhan, tidak ada perbedaan esensinya. Selain 13 orang tersebut, sebenarnya masih banyak talenta berprestasi, seperti Xia Husi dan Li Fu Chen. Tentu saja, kecuali Li Fu Chen, semua orang memiliki tulang bintang 5. Selama tulang bintang 5 ini menunjukkan bakat dan potensi luar biasa dalam kompetisi peringkat bintang, mereka akan memenuhi syarat untuk menjadi pangeran atau peri dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Hef, Tuan muda ke-6 macam apa? Jika saya tidak muda dan muda 3 tahun lalu, Tuan muda ke-6 akan memiliki tempat untuk saya. Seorang jenius sekte mencibir. Secara alami, ada lebih dari satu orang yang tidak puas. Selama mereka adalah tulang akar bintang 5, mereka kurang lebih merasa tidak puas. Mereka berpikir bahwa mereka tidak kalah dengan siapapun, termasuk Tuan Wang Xing dan peri. Daftar bintang, daftar bintang, ini benar-benar kumpulan bintang dan naga menari, dengan begitu banyak orang berbakat berkumpul, bahkan Li Fu Chen tidak bisa menahan rasa bangga di hatinya. Bagaimanapun, dia adalah manusia, bukan orang suci. Dia memiliki 7 emosi dan 6 keinginan, dan ambisius. Menghadapi begitu banyak orang berbakat, semangat juangnya seolah bangkit. Di masa lalu, ketika menghadapi orang-orang jenius biasa, meskipun dia mencoba yang terbaik, jauh dilubuk hatinya, dia tidak merasa gugup karena dia tahu dia akan menang. Tapi kali ini berbeda, ada banyak talenta terbaik di kompetisi peringkat bintang, dan dia tidak yakin dengan hasil akhirnya. Bagaimanapun, setiap orang memiliki kartu truf, dan setiap orang memiliki kartu truf. Terlebih lagi, sisi baiknya, dia berada pada posisi yang sangat dirugikan di alam jahat duniawi, kultifasi tingkat ke-8 pada dasarnya adalah yang paling bawah. Bukan hanya Li Fu Chen yang darahnya mendidih, darah semua orang juga mendidih. Prestise dalam domain tertentu bukanlah apa-apa, tetapi prestise di seluruh benua adalah prestise yang nyata. Dalam kompetisi pemeringkatan bintang, bintang-bintang berkumpul dan para jenius berkumpul, sangat sulit untuk mendapatkan peringkat, tetapi selama Anda mendapatkan peringkat, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Anda adalah jenius di era ini dan sebuah eksistensi yang tidak dapat dicapai, diabaikan di era ini. Kecuali Raja Guntur Situlei, para jenius top lainnya juga menunjukkan pandangan cerah mereka, lawan mereka tidak lain adalah satu sama lain. Jika orang lain berusaha menjadi jenius, mereka berusaha menjadi protagonis di era ini. Jenius zaman ini hanya dapat berpartisipasi. Protagonis zaman ini dapat mengubah awan dan hujan, mengubah dunia, dan mendominasi seluruh benua. Situlei sangat tenang karena dia tahu tidak ada yang bisa mengancamnya di kompetisi pemeringkatan bintang ini. Baginya, kompetisi pemeringkatan bintang hanyalah sebuah permainan, dan permainan ini akan segera berakhir. Aku sangat merindukanmu, aku merindukan masa lalu. Kata seorang pejuang di alam kelahiran kembali dengan emosi. Saat itu, dia juga seorang jenius dan pernah mengikuti kompetisi peringkat bintang. Saat itu, dia penuh energi dan semangat juang. Meskipun dia belum dewasa, semangat juangnya jelas jauh lebih kuat dari sekarang. Meskipun dia sekarang adalah seorang pejuang di alam terlahir kembali, tampaknya seiring bertambahnya tahun latihan, semangat juangnya perlahan-lahan menurun. Alam bawah sadarnya telah memperingatkannya bahwa Anda sudah menjadi pejuang di alam terlahir kembali, dan Anda tidak lagi membutuhkannya untuk mengambil risiko atau peluang. Terlalu sulit untuk mencapai alam pertarungan roh. Tidak perlu bertarung. Lagi pula, tidak ada pejuang alam semangat pertarungan di benua Donglin. Anda hanya perlu berlatih secara normal. Jika Anda mengambil risiko, Anda mungkin jatuh. Tidak perlu melewatkan kelompok anak-anak kecil ini. Saya tidak tahu berapa banyak dari mereka yang telah tumbuh dewasa. Ada juga pejuang di alam terlahir kembali yang memandang rendah mereka. Itu benar. Hanya dengan mencapai alam terlahir kembali mereka dapat mengendalikan nasib mereka sendiri. Mereka belum dapat mengendalikan nasib mereka sendiri. Tentu saja, sebagian besar pejuang alam terlahir kembali tidak peduli dengan para jenius. Dalam pandangan mereka, bahkan jika para jenius ini ada di kompetisi daftar bintang dengan begitu banyak kejayaan, hasil terbaik hanyalah menjadi kelompok pejuang baru di alam kelahiran kembali, dan tidak mungkin untuk melampaui mereka. Kalau begitu, mengapa mereka harus peduli? Mereka telah berdiri di puncak, dan para jenius ini baru saja mencapai lereng gunung. Kaki gunung Sing Yun dikelilingi kabut. Hanya ada satu pintu masuk ke gunung. Sebuah gerbang batu besar dan tangga batu dibangun di sana. Mulai dari gerbang batu, memanjang hingga ke kaki gunung. Sesampai di sana, di sana tidak ada tangga batu, bahkan jalan pegunungan pun tidak. sepenuhnya Anda harus mencari sendiri rute mendaki gunung. Sebelumnya, gerbang batu berisi arti sebenarnya dari peraturan tersebut, dan tidak ada yang diperbolehkan masuk, saya tidak tahu sudah berapa lama, tapi dengan keras, arti sebenarnya dari peraturan tersebut menghilang, dan angin pun keluar dari gerbang batu dan meniup semua orang. Gunung Sing Yun terbuka, cepatlah mendaki gunung itu. Seorang lelaki kuat dari sekte itu mendesak murid-muridnya. Wuss! Ratusan jenius sekte menyebarkan gerakan mereka dan menembak menuju gerbang batu. Para jenius sekte ini meledak dengan kecepatan ekstrim satu per satu. Mereka tahu betul bahwa gunung Sing Yun sangat mengjulang tinggi, melaju lebih cepat saat ini tidak akan memberikan efek yang menentukan, namun jika mereka tidak melaju lebih cepat, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Orang pertama yang mendaki gunung tidak perlu khawatir tentang apapun, mereka hanya perlu mendaki gunung tersebut. Orang-orang di belakang harus menghadapi hambatan atau campur tangan orang lain yang disengaja. Pada tahun-tahun sebelumnya, tidak semua sekte jenius terluka parah dan gagal mencapai puncak gunung. Jadi, mereka ingin menjadi orang pertama yang mendaki gunung tersebut. Tentu saja yang berebut menjadi yang pertama adalah mereka yang tidak memiliki rasa percaya diri, mereka yang benar-benar percaya diri tidak terburu-buru untuk keluar dari kecepatan dan mengikuti dengan santai di belakang, tidak terburu-buru atau melambat. Li Fuchen, ayolah. Zhao Mingyue mengirim pesan ke Li Fuchen. Li Fuchen melambaikan tangannya dan bergegas menuju gerbang batu. Kamu sangat bagus, tapi tahun ini bukan saman kita. Yan Qingwu melewati Li Fuchen dan meninggalkan pesan. Li Fuchen terdiam. Mungkin orang lain mengira dia di sini hanya untuk ikut bersenang-senang, selama dia bisa masuk ke 36 besar. Namun hanya dia yang tahu bahwa waktunya sangat berharga, dan mustahil baginya untuk mengikuti kompetisi pemeringkatan bintang kedua. Oleh karena itu, kompetisi pemeringkatan bintang ini adalah satu-satunya miliknya. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk memperebutkan tempat pertama. Memasuki gerbang batu, terdapat tangga batu yang menembus kabut. Sesampainya di sini, perkelahian mulai terjadi. Dalam kompetisi peringkat bintang, setiap orang adalah lawan. Tidak masalah jika mereka tidak menghalangi diri mereka sendiri selama ini. Begitu mereka menghalangi diri mereka sendiri, akan sulit untuk menahan keinginan kuat mereka untuk bertarung. Tangga batu itu sempit dan penuh sesak, dan tidak ada yang mau terkontaminasi kabut di kedua sisinya. Ledakan, saat perang pecah, Li Fu Chen juga terlibat. Tidak dapat menahan gangguan tersebut, Li Fu Chen langsung melepaskan teknik surga pembakaran tingkat 16 dan teknik rahasia bintang 3 teknik rahasia Suanlong, dan membasmi jalan keluarnya. Pergi, beberapa jenius sekte dengan budidaya tingkat 9 di alam jahat bumi bergabung untuk menyerang Li Fu Chen. Li Fu Chen tahu bahwa orang-orang ini melakukan ini murni dengan sengaja. Mungkin dia ingin menguji kekuatannya. Sangat disayangkan bahwa tingkat keterampilan orang-orang ini terlalu rendah. Mereka hanya berada di tingkat ke-14. Meskipun tingkat budidaya mereka satu tingkat lebih tinggi dari Li Fu Chen, tingkat budidaya tempur mereka jauh lebih rendah daripada Li Fu Chen. Fen Tianqi meledak, dan Li Fu Chen langsung menyingkirkan orang-orang ini. Beberapa orang pingsan dan jatuh ke dalam kabut. Saat berikutnya, orang-orang ini menghilang. Sungguh keterampilan tingkat tinggi. Seseorang memperhatikan pemandangan ini dan terkejut. Budidaya tempur terdiri dari tiga bagian, satu bagian adalah ranah budidaya, satu bagian adalah ranah keterampilan, dan bagian lainnya adalah metode rahasia ledakan energi sejati. Meskipun tingkat budidaya Li Fu Chen rendah, tingkat budidayanya tinggi, sehingga tingkat budidaya tempurnya tidak hanya tidak lemah, tetapi juga sangat kuat. Nak, kamu tidak memiliki peran dalam kompetisi pemeringkatan bintang ini. Kamu sebaiknya berpartisipasi dalam kompetisi berikutnya. Sosok lurus bergegas menuju Li Fu Chen, mengangkat tangannya dan meninjunya. Cheng Wu lah yang berada di peringkat ke-84 dalam daftar bintang terakhir. Cheng Wu memiliki tingkat budidaya puncak alam jahat bumi, dan tingkat kahliannya juga telah mencapai tingkat ke-15. Saya ingin tahu bagaimana dia bisa menolak. Diikuti Li Fu Chen, jenius sekte itu mencibir di dalam hatinya. Kekuatan Cheng Wu memang bagus, meski tidak sebaik si bodoh pedang Li Xiang Ru, ia jauh lebih kuat dari si pedang macan Chen Yuan Hu. Sayangnya, dia bertemu Li Fu Chen. Saat dia membuka teknik tubuhnya, sosok Li Fu Chen menghilang seketika. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di sisi Cheng Wu. Tidak bagus. Mata Cheng Wu melebar, dan tangan kirinya terulur dari bawah lengan kanannya, mencoba menahan serangan Li Fu Chen. Ledakan, Li Fu Chen menendang Cheng Wu ke dalam kabut dengan tendangan kilat. Saat para pendekar bertanding, banyak faktor yang menentukan kemenangan. Untuk menghadapi Cheng Wu, Li Fu Chen tidak perlu mengungkapkan kartu trufnya sama sekali. Ia hanya perlu menggunakan kecepatannya sendiri untuk menendang lawannya menjauh. Kecepatan yang sangat cepat, jenius sekte yang awalnya meremehkan Li Fu Chen tidak lagi berani meremehkan Li Fu Chen. Kinggong dan keterampilan tubuh adalah kualitas yang sangat penting. Jika Anda tidak dapat mengimbangi kecepatan lawan, Anda harus dikalahkan secara pasif. Kecuali jika pertahanan Anda mencapai titik di mana Anda kebal terhadap serangan lawan, sebaliknya jika kecepatan Anda terlalu lambat, Anda sudah kalah. Di ujung tangga batu adalah gunung Sinyun. Sesampainya di sini, kabut sudah tidak ada lagi, namun jalannya pun tidak mudah untuk dilalui. Melihat ke atas, permukaan gunung Sinyun yang mengjulang tinggi hampir tegak lurus, beberapa tempat hampir tidak ditopang oleh bebatuan yang menonjol, dan beberapa tempat hanya berupa tebing terjal, sangat halus. Bagaimana ini bisa dilakukan? Banyak jenius sekte terkesiap. Anda tidak menyadarinya ketika melihatnya dari kejauhan, namun ketika Anda melihatnya dari dekat, Anda menyadari bahwa pendakian tidak semudah itu. Setiap orang berada di alam jahat bumi tingkat 9. Meskipun mereka tidak memiliki kemampuan prajurit alam tiangang untuk terbang ke langit dan melarikan diri dari bumi, mereka masih dapat terbang hingga jarak tertentu. Namun, ada banyak tebing di dalamnya. Gunung Sinyun, dan tingginya pada dasarnya lebih dari beberapa ribu meter. Tidak ada yang bisa melakukannya dengan keras. Terbang, bahkan setengah langkah ke alam tiangang, tidaklah cukup. Anda harus meminjam kekuatan di tengah jalan. Tentu saja walaupun berupa tebing, jika Anda jago kinggong tetap bisa menggunakan kekuatan, tergantung kemampuan pribadi Anda. Saat ini yang terlihat di hadapan semua orang adalah tebing setinggi 3-4 kilometer. Tebing itu sangat lebar dan mungkin membentang lebih dari 10 mil buang-buang waktu jika memilih rute lain. Aku yang duluan, seorang jenius sekte yang berada di tingkat ke-9 dari alam jahat duniawi dan mengira dia pandai dalam keterampilan ringan melompat ke udara. Ketika dia mencapai ketinggian beberapa ratus meter, dia menendang dari tebing dengan telapak kakinya dan memanjat lagi. Dia dengan cepat naik ke ketinggian lebih dari seribu meter, berulang kali. Aku tidak bisa naik, mata Li Fu Chen bagaikan kilat. Dia dapat melihat bahwa setiap kali jenius sekte ini menggunakan kekuatannya, jarak yang bisa dia tempuh akan berkurang lebih dari setengahnya. Ketinggian terakhir diperkirakan sebesar lebih dari 2.000 meter tidak mungkin untuk didaki. Naiklah ke tebing. Benar saja, di ketinggian 2.340 meter, jenius sekte ini kehabisan seluruh tenaganya dan sosoknya anjlok. Untungnya, ketinggian lebih dari 2.000 meter tidak mampu membuatnya panik, namun ia hanya sedikit malu. Setelah mendarat di tanah, jenius sekte itu dengan cepat memilih rute lain. Beberapa sekte jenius lain yang kurang percaya diri berhenti mencoba. Melihat beberapa orang gagal, mereka pun memilih jalan lain. Yang tersisa adalah mereka yang lebih percaya diri. Haha, aku akan datang, jenius. Sekte lain naik ke langit. Orang ini memiliki tingkat kultifasi puncak di alam jahat duniawi dan memiliki energi sejati yang kuat. Desir, desir, desir. Menggunakan kekuatan di tebing lebih dari 10 kali, jenius sekte ini berhasil memanjat tebing. Aku ikut juga. Tebingnya sangat luas, cukup menampung ratusan orang yang mendaki sekaligus tanpa berkerumun. Li Fu Chen melihat bahwa para jenius terbaik, yang dipimpin oleh Raja Guntur Situlei, semuanya mulai menanjak. Situlei layak menjadi Raja Nomor Satu. Tidak hanya tingkat budidayanya yang sangat tinggi, tetapi keterampilan kungfu ringannya juga luar biasa. Hanya dengan satu lompatan, ia dapat terbang hingga ketinggian lebih dari seribu meter. Setelah menggunakan kekuatannya dua atau tiga kali, dia telah menghilang di atas seluruh proses seperti Guntur dan Kilat Lewat. Meskipun Raja Ki Heng yang tak tergoyahkan dan Raja Cambuk Emas Jin Sudong lebih lambat, mereka masih bisa mencapai ketinggian hampir seribu meter dalam satu waktu. King Gong Master Fei Jian Luo Fei Yun setara dengan Situlei, tetapi tidak secepat Situlei, sekuat Guntur, dan lebih elegan. Mereka mengira King Gong Situlei dan Luo Fei Yun cukup kuat, tetapi setelah melihat King Gong dari tiga keajaiban peri Jiang Ruoliu, semua orang tercengang. Jiang Ruoliu seperti angsa liar, naik ke langit. Hampir tidak ada yang melihat bagaimana dia menggunakan kekuatannya untuk melayang dan muncul di atas tebing, seolah-olah peri telah turun. Selanjutnya, Yan Qingwu menampilkan King Gong. Juga luar biasa. Tingkat kultifasi Yan Qingwu sama dengan Li Fu Chen, mereka hanya berada di alam jahat bumi tingkat delapan, dan mereka berada di paling bawah, namun, selain kuat di King Gong, dia juga tampaknya telah berlatih metode rahasia yang ampuh untuk meringankan tubuh seseorang. Jika Jiang Ruoliu adalah angsa liar, Yan Qingwu adalah burung layang-layang. Yan Qingwu memanjat tebing dengan mudah dengan memanfaatkan kekuatannya tiga atau empat kali. Jenius tertinggi layak menjadi jenius tertinggi. Bahkan Yan Qingwu, peri Qingwu dengan tingkat kultifasi terlemah, sangat kuat. Banyak orang merasa sangat rendah diri di dalam hati mereka dan merasa bahwa dibandingkan dengan para jenius tertinggi ini, bakat mereka sendiri dan potensinya terlalu rendah. Li Fu Chen ini belum mendaki. Bukankah karena dia kurang percaya diri dan penakut? Bagiku, tulang bintang hanyalah tulang bintang. Mungkin ada beberapa keterbatasan. Aku hanya tidak saya tidak tahu bagaimana dia menerobos Kiwu. Enam sekte, yang diterima sebagai murid langsung oleh alam rahasia Kiwuno. Satu. Alam rahasia Kiwu tidak berarti apa-apa. Mungkin dia lebih cocok untuk ujian alam rahasia Kiwu. Setiap orang selalu curiga terhadap Li Fu Chen, terutama mengetahui karakter Li Fu Chen. Namun, setelah Yi Singgengu sangat tidak yakin, semua orang ingin melihat wujud asli Li Fu Chen terungkap dan keburukannya terungkap. Alasan mengapa Li Fu Chen menjadi yang terakhir terutama karena dia ingin melihat kinerja orang lain. Dalam hal Kinggong, Jiang Ruo Liu, Peri Sanjue, tidak diragukan lagi adalah yang pertama, dan situ Lei dan Luo Feiyun berada di urutan kedua. Yang lain semua memiliki kelebihannya masing-masing, tetapi Yan King Wu agak lemah. Dia memiliki pencapaian yang kuat di Kinggong, namun budidayanya relatif rendah. Sekarang giliranku. Sambil menarik napas dalam-dalam, Li Fu Chen menggunakan Kinggong Tiga Transformasi Swan Feng, menendang tanah dengan kakinya, dan melayang ke langit. 500 meter, 800 meter, 1000 meter, 1200 meter, di bawah, apakah mereka sedang mengamati di tempat atau memanjat tebing, semua orang terdiam dan tidak bisa berkata-kata. 1500 meter, dalam satu penerbangan, Li Fu Chen naik ke ketinggian 1500 meter, dan ini bukanlah batas kemampuannya. Meskipun dia belum berlatih Kinggong Tingkat Tinggi Tingkat Suan, dia telah berlatih Kinggong Tiga Transformasi Swan Feng Tingkat Menengah Tingkat Suan secara ekstrim. Arti sebenarnya dari tiga transformasi Swan Feng telah lama disempurnakan. Hal ini membuatnya seperti angin, dan dia tidak bisa merasakan hambatan sama sekali pada tahap awal. Kinggong tingkat berapa ini? Budidayanya hanya di alam jahat duniawi tingkat ke-8. Kata seorang jenius dari sekte dengan kaget. Peri Sanjue Jiang Ruoliu sangat kuat di Kinggong. Ini karena dia tidak hanya berprestasi tinggi di Kinggong, tetapi juga memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Di antara semua kontestan, kecuali tiga raja, dia adalah satu-satunya yang memiliki setengah langkah tingkat budidaya alam tiangang. Alam tiangang setengah langkah tampaknya hanya satu tingkat lebih tinggi dari puncak alam jahat duniawi, namun nyatanya ia satu tingkat lebih tinggi dari yang lain. Setengah langkah ke alam tiangang, seperti namanya, separuh kaki sudah melangkah ke alam tiangang. Tiga raja dan tiga perijue sebenarnya mampu menerobos ke alam tiangang, tetapi mereka berempat menekan budidaya mereka sendiri. Seorang pejuang pada level ini tidak hanya memiliki ki berkualitas tinggi, tetapi kondisi pikirannya juga telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi, dan dia dapat mengontrol Ki dengan mudah. Bagaimanapun, budidaya adalah milik budidaya, dan Light Gong adalah milik Light Gong, ada hubungan antara keduanya, tetapi yang utama adalah pencapaian Light Gong. Sama seperti monster yang sama, beberapa monster level tinggi level ketiga tidak secepat monster level menengah level tiga. Anda harus tahu bahwa energi monster yang pertama pasti lebih baik daripada yang terakhir. Setelah menerobos arti sebenarnya dari tiga transformasi Xuan Feng menuju kesempurnaan, Li Fu Chen dapat menghasilkan efek yang sangat kuat hanya dengan satu menit usaha, mirip dengan monster tingkat menengah tingkat ketiga ini. Mendaki ke ketinggian 1500 meter, Li Fu Chen meluruskan tubuhnya, menggambar busur, dan menginjak tebing dengan ringan, pada saat menggunakan kekuatannya, Li Fu Chen mengambil kesempatan untuk mengambil napas energi, dan kemudian melonjak ke dalam langit lagi. Dengan hanya dua penggunaan kekuatan, Li Fu Chen memanjat tebing, tampak sangat gagah dan seram. Keterampilan tubuh anak ini tidak sesederhana itu. Mata orang-orang di bawah berkedip-kedip. Jika Li Fu Chen memiliki tulang bintang lima, mereka tidak akan meremehkannya. Tapi bakat bintang satu Li Fu Chen terlalu keterlaluan, jadi secara tidak sadar, tidak ada yang menganggap serius Li Fu Chen. Adapun kinerja Li Fu Chen di alam rahasia Ki Wu, mereka tidak terlalu mementingkan hal itu. Jalan menuju seni bela diri memiliki kemungkinan yang tidak terbatas, dan dunia rahasia seni bela diri hanyalah salah satu kemungkinan yang lebih penting. Desir, desir, desir. Tidak ada monster di Gunung Sing Yun, tetapi ada tanaman yang sangat agresif. Tumbuhan ini umumnya memiliki tanaman merambat yang panjang, beberapa sekte jenius akan diusir oleh tanaman merambat jika tidak hati-hati, dan mereka akan terluka parah. Beberapa sekte jenius akan terjerat dan tidak dapat bergerak. Selain itu, semua orang menemukan bahwa semakin tinggi Anda mendaki Gunung Sing Yun, semakin kuat gravitasinya, dan ketinggiannya berkurang drastis. Kepulan-kepulan, tanaman merambat dipotong satu per satu. Li Fu Chen dengan cepat mendaki gunung seolah-olah dia berada di tempat sepi. Ledakan, tiba-tiba, tanah di bawahnya retak, dan sekuntum bunga besar bermekaran, membungkus Li Fu Chen. Bangun, Li Fu Chen tidak ingin terjerat. Dia mengulurkan sosoknya dan terbang ke udara, dengan Hua Gu Duo mengejarnya. Hanya saja panjang rimpang Hua Gu Duo terbatas sehingga tidak bisa mengejar Li Fu Chen. Meskipun tidak ada bahaya di Gunung Sing Yun, ada banyak rintangan. Li Fu Chen melihat seorang jenius sekte terbungkus tulang bunga. Dia tidak mati, tetapi pingsan, seolah-olah dia telah diracuni oleh racun psikedelik. Jika tidak ada yang salah, saat dia bangun, tahap pertama kompetisi daftar bintang sudah lama berakhir. Gravitasi yang sangat kuat, ketinggian Gunung Sing Yun setidaknya puluhan ribu meter. Di tengah gunung, gravitasi meningkat setidaknya sepuluh kali lipat. Di sini, Li Fu Chen hanya bisa terbang lebih dari seratus meter, dan kecepatannya sangat berkurang, dibutuhkan beberapa kali tarikan napas untuk mencapai ketinggian satu meter. Akibatnya, serangan tanaman akan lebih sulit dihindari. Tanaman merambat yang luar biasa melonjak. Li Fu Chen mengeluarkan pedang tingkat tinggi Suan Guang Jian yang diberikan oleh Master Sekte dan menebasnya dengan satu serangan. Ibel 15 Api Membasmi Bayangan Lampu merah dan bayangan itu seperti penutup merah besar, menutupi tanaman merambat di seluruh langit. Saat berikutnya, tanaman merambat di seluruh langit terpotong-potong. Sebagai jurus unik dalam teknik pedang Ibel 15 Api, bahkan jika Li Fu Chen tidak mengaktifkan teknik rahasianya, sifat mematikan yang ditimbulkannya masih menakutkan. Kekuatannya, beberapa ratus meter jauhnya, dibalik bebatuan aneh, Qin Qi Shi tampak terkejut. Saat dia mengadakan pesta Te Kiyuyu, Li Fu Chen hanya sedikit lebih baik dari Xiao Bai dan Ruan Qian Kiyu, hanya dalam waktu singkat berlalu sebelum kekuatan lawan mencapai tingkat yang begitu menakutkan, dan dia tahu bahwa Li Fu Chen tidak melakukan semuanya, keluar, kirimkan saja pedang sesuka hati. Semua orang di dunia telah meremehkannya. Dalam hal kekuatan, saya khawatir dia telah mencapai setidaknya 20 level teratas, atau bahkan lebih tinggi. Pikir Qin Qi Shi diam-diam. Setengah jam kemudian, Li Fu Chen telah menembus jauh ke dalam awan dan tidak jauh dari puncak gunung. Saat ini, ada lebih banyak kesempatan bagi setiap orang untuk bertemu. Itu kamu, tidak jauh dari sana, Han Feng melihat Li Fu Chen. Han Feng lebih beruntung, rute yang dipilihnya sangat mulus dan tidak banyak tanaman. Jadi bagaimana kalau itu aku? Li Fu Chen melirik Han Feng. Tingkat kultifasi pihak lain hanya berada di alam jahat duniawi tingkat ke-9, hanya satu tingkat lebih tinggi darinya. Sombong? Bahkan jika kamu diterima sebagai murid langsung oleh seniman bela diri nomor 1, kamu mungkin tidak bisa masuk peringkat jenius teratas. Keluar dari sini, Han Feng tidak pernah bertarung melawan Li Fu Chen, jadi dia tidak melakukannya. Saya tidak memikirkan seberapa kuat Li Fu Chen, ketika dia berada di alam rahasia jalan bintang, pihak lain masih menghindarinya dan memilih untuk melarikan diri. Mengenakan jari harimau perak di tangannya, Han Feng tiba-tiba meninju Li Fu Chen, dan cahaya perak bersinar seperti bintang. Jurus pembasmian tingkat menengah tingkat suan, serangan bintang. Kamu sedang mencari kematian. Bahkan jika ini adalah pertama kalinya dia memasuki dunia rahasia Star Road, kekuatan Li Fu Chen mungkin tidak kalah dengan Han Feng, tapi dia tidak ingin melakukan pertempuran yang sia-sia. Dalam dua tahun terakhir, kekuatan Li Fu Chen telah meningkat pesat, dan dia tidak lagi memperhatikan orang jenius seperti Han Feng. Satu-satunya yang bisa dianggap serius adalah orang-orang yang sangat berbakat. Melihat Han Feng mengambil tindakan, energi sebenarnya dalam tubuh Li Fu Chen meledak. Keterampilan pembakaran surga dan teknik rahasia suan long diaktifkan pada saat yang sama. Segera, gerakan pembasmian tingkat menengah tingkat suan kedua dilepaskan. Ledakan, kehampaan bergetar dan bebatuan runtuh. Bintang-bintang perak benar-benar runtuh, Han Feng memuntahkan darah dan terbang mundur. Dengan satu gerakan, Han Feng dikalahkan. Seriusnya? Potensi bakat Han Feng tidak kalah dengan pendekar pedang Li Xiangru. Tapi bagaimanapun juga, dia belum berlatih selama Li Xiangru, dan dia bahkan tidak bisa memahami maksud pedang tingkat tinggi suan, jadi bagaimana bisa dia menahan pedang Li Fu Chen. Han Feng, yang dikalahkan secara menyedihkan, menatap Li Fu Chen dengan tidak percaya. Katak di dasar sumur, bahkan jika kamu adalah bintang surgawi ketujuh, kamu tidak punya hak untuk membenciku. Li Fu Chen pergi. Dia tidak punya kebudewa atau niat untuk membasmi Han Feng. Prajurit Ki tidak tahu kapan harus pergi, jadi tidak ada salahnya memprovokasi lebih sedikit musuh. Dalam sekejap, Li Fu Chen tiba di puncak gunung. Puncak gunung ini cukup luas, dengan radius beberapa ribu meter. Di tengah-tengah puncak gunung terdapat platform bundar sederhana yang ditutupi pola, dan di sekeliling platform bundar terdapat 108 pilar batu, dengan aliran udara berwarna kuning yang menempel di permukaan pilar batu tersebut. Saat ini, sudah ada lebih dari 20 orang yang berdiri di atas pilar batu, semuanya merendahkan dan memiliki temperamen yang luar biasa. Li Fu Chen naik ke udara dan mendarat di pilar batu. Pilar batu tersebut disebut pilar batu tiangang, dan aliran udara kuning yang berputar-putar di atasnya adalah kiperang tiangang, yang memiliki keuntungan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha bagi para pejuang alam tiangang, namun, berdiri di atasnya tidak berarti bahwa kamu bisa mendapatkan tiangang worki. Kamu harus masuk ke 36 besar dalam daftar bintang. Menerima energi bertarung tiangang. Uhuh, sesosok mengikuti dari belakang dan muncul di pilar batu tiangang di sebelah Li Fu Chen. Itu Yan Qingwu. Jika kamu bisa berdiri, kamu mungkin tidak bisa mempertahankannya. Master Long Jianci Yue membuka matanya, melirik Li Fu Chen, dan kemudian menutupnya. Pada tahap ini, dia tidak menganggap Li Fu Chen sebagai musuh yang kuat. 290